Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar pertama yang diadakan Prodi Teknik Geologi Universitas Aktif. Bekerjasama dengan Ipantara Kumi Universitas Teknik Geologi. Di sini untuk webinar pertama diadakan dengan metode peranti zoom meeting, limitnya sebenarnya 300. Tapi di sini sebenarnya masih ada beberapa slot, mungkin nanti teman-teman bisa saling menyusul ya di depannya. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin ada sambutan-sambutan yang akan disampaikan. Yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Prodi Teknik Geologi Universitas Aktif. diwakilkan oleh Pak Apri ya, Pak Apri Nyadi. Silakan Pak Apri, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geologi bersama dengan Ikatan Alumni Teknik Geologi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dalam webinar ini. Yang saya hormati, setiap para alumni Program Studi Teknik Geologi, ada Pak Agus, ada Pak Pulung, dan yang lainnya. Untuk webinar yang pertama ini kita mengambil tema kontribusi dan tantangan Giyosai dalam membangun ketahanan nasional. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, karena kita dapat melaksanakan acara ini sehingga kita bisa aling bertukar pikiran dan kemampuan. Dan mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sekalian telah hadir dalam acara ini dan ikut berkontribusi untuk berpikir tentang kemajuan acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat terlaksana dengan baik serta lancar dan ke depannya acara ini terus dapat berlanjut dengan tema-tema yang lain yang menarik sehingga kita juga dapat berkontribusi besar untuk kemajuan religiologi di Indonesia ini. Mohon maaf, mungkin Ibu Dewi hari ini tidak bisa hadir dalam acara ini karena beliau sedang tindak enak badan, dan hari ini memang ada beberapa kegiatan webinar yang bersamaan yaitu juga Astroditegi yang membahas tentang kurikulum. Sehingga mungkin beberapa dari kita juga ada yang ikut di acara webinar oleh Astroditegi dan juga ada yang ikut di sini. Mungkin nanti dua-duanya bisa berjalan bersamaan. Karena sama-samanya kita berpikir tentang kemajuan teknologi di depannya. Mungkin itu saja dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Mas Bildan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afri atas sambutannya yang mewakili dari program Suri Tentik Geologi Terisakti. Untuk selanjutnya ini ada sambutan juga yang mewakili dari Ikatan Alumni Geologi Terisakti. Di sini yang diwakili oleh Bang Bili Harnas. Silakan Bang Bili untuk sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu-Ibu, teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat kepada Pak Agus Kuntoro dan perwakilan dari Kaprodi, Pak Afri. Jadi, terima kasih atas undangan dari Prodi Teknik Geologi Terisakti. Saya di sini mewakili alumni. Dari alumni, mengucapkan permohonan maaf dari ketua alumni-nya, tidak bisa memberikan kata sambutan, tapi langsung jadi narasumber di sini. Ini usulnya bagus sekali. Suaranya hilang. Iya, Bang Bili. Bang Bili? Kemute. Kemute. Iya, ya, kemute. Bang Bili? Kemute tadi, Bang? Kemute. Awalnya, Bang. Baik, saya lanjutkan. Ini sebuah pacar yang bagus sekali. Sangat bermanfaat sekali. Kebetulan juga yang menjadi moderator ini. Menjadi narasumber kita pada hari ini adalah guru saya, guru kita semua, yang jadi kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan juga bisa memberikan, apa ya, menularkanlah sedikit semangatnya, spiritnya kepada kita. Di tengah pandemi ini, di tengah kita juga mempunyai banyak keterbatasan di semua bidang. Tapi, banyak manfaatnya, banyak juga hikmahnya. Jadi, interkoneksi yang selama ini kita tidak pernah kumpul secara tetap muka, di tengah pandemi justru prodi dan alumni malah bisa berinteraksi. Mudah-mudahan ini juga menjadi pintu dari teman-teman akademisi dan kita yang dipraktisi ini untuk lebih memanfaatkan kesempatan ini. Ditambah, Pak Agus Guntoro di tengah kesibukannya juga masih menuangkan waktunya nih untuk ke kita. Kami harapkan juga seperti itu, Pak. Karena kekhawatiran kami ketika Pak Agus Guntoro tidak bisa meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita, kami takut muncul para ahli-ahli gadungan, Pak, yang memberikan opini dan memberikan pemahaman yang salah justru ke kita. Mungkin itu saja, dan yang lebih penting dari kita semua. Saya yakin kegiatan ini pasti banyak punya manfaatnya, dan ini adalah permulaan yang bagus untuk ke depannya. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan narasumber-narasumber yang lain yang bisa memberikan insight-insight yang berbeda, sehingga kita, eksistensi kita sebagai mahasiswa, alumni, itu punya manfaat di bidang geoscientis di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan kepada Pak Agus, juga tetap sehat, Pak. Jadi bisa tetap memberikan masukan-masukan kepada kami semua. Mungkin dari saya itu, Mas Wilden, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Billy yang meluangkan di ikatan alumni dari Teknik Geologi Musi Sakti. Sebelum kita mulai acara webinar pertama ini, saya coba review ulang lagi. Jadi ini merupakan webinar pertama yang diadakan oleh Prodi Teknik Geologi Musi Sakti, yang bekerjasama dengan Ikatan Alumni Teknik Geologi Musi Sakti yang bertemakan eksplorasi di tengah pandemi dengan sepertinya kontribusi dan tetangan geoscience dalam membangun ketahanan nasional. Nah, di sini Pak Agus, di sini saya perkenalkan dulu, jadi narasumbernya itu adalah Pak Agus Buntoro. Beliau adalah salah satu tenaga-tenaga pejar atau dosen di Teknik Geologi Universiti Sakti dan juga sekaligus sebagai Direktur di Pusat Kerjasama Minyak dan Gas Bumi oleh Sakti. Beliau sudah banyak mengasal-masalah eksplorasi yang ada di Indonesia kurang lebih, khususnya di dunia migas. Di sini beliau mengajukan judul sebagai berikut yang bisa kita sama-sama baca yang berjudul Intensification of Exploration as an Approach to Increase Sido Carbon Reserve Using New Method and Technology. Nah, untuk menemani Pak Agus di sini, kita sudah ditemani juga di antara kita itu ada Pak Firman Herdiansyah, beliau juga merupakan dosen dari Prodi Teknik Geologi dan sekaligus juga Kepala Praktikum Sedimentologi Sakti Grafi di Teknik Geologi Universiti Sakti. Untuk masuk ke acara yang utamanya, yaitu diskusi dan pemaparan materi yang dilaksanakan oleh Pak Agus, ini saya langsung berikan saja waktunya untuk moderator dan narasumber. Jadi, untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Firman Herdiansyah. Silakan Pak Firman untuk melanjutkan acaranya. Baik, terima kasih Mas Wildan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Afiat Anugerahati, selaku dekan, dan ikatan alumni, perwakilan dari Ikatan Alumni, Bang Bili, dan teman-teman, dan Bapak-Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar episode pertama, yang mudah-mudahan ada episode berikutnya, yang diselenggarakan atas kerjasama antara Prodi Teknik Geologi Universitas Sakti dan Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Sakti dengan tema yang sangat relevan dengan isu dan kondisi yang kita alami bersama, yaitu eksplorasi di tengah pandemi. Relasinya terhadap kontribusi dan tantangan geoscience dalam membangun ketahanan nasional. Dan pagi hari ini kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Agus Guntoro yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi keynote speaker. Baik, saya sedikit membacakan background dari narasumber kita, Pak Agus Guntoro. Beliau Sarjana Strata I di jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral Universitas Sakti Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan PhD studinya di Geological Science University College London, University London di United Kingdom. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua ikatan alumni Teknik Geologi Universitas Sakti, sekaligus dosen di program studi Teknik Geologi Universitas Sakti. Dan selain itu beliau juga sudah banyak makan asin garam di dunia migas, dengan menjabat sebagai direktur pusat kerjasama minyak dan gas Universitas Sakti, dengan banyak sekali publikasi yang telah ditelurkan oleh Pak Agus Guntoro ini, terutama di bidang keahliannya yaitu Tektonik dan Geofisikal untuk di Cekungan-Cekungan di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka dari itu mungkin kepada Pak Agus Guntoro bisa, sebelumnya saya bacakan dulu, untuk menyarankan kepada Bapak dan Ibu selama paparan dari Pak Agus Guntoro ini berlangsung, untuk mem-mute mikrofonnya, supaya kita lebih nyaman untuk mendengarkannya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti di pertengahan paparan, bisa langsung chat di room chat yang telah disediakan. Dan bagi yang ingin mengkonfirmasi pertanyaannya, maka dipersilakan pada saat sesi tanya-jawab di akhir setelah Pak Agus Guntoro menyampaikan materi. Baik, saya persilakan untuk itu kepada Bapak Agus Guntoro. Baik, terima kasih Mas Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Program Teknik Geologi dan Ikatan Alumni yang telah melaksanakan acara ini. Terima kasih kepada Panitia yang telah melaksanakan sehingga acara berjalan. Juga tentunya kepada Moderator yang pada pagi hari yang akan memandu kita semua. Serta kepada Bapak dan Ibu, serta semua-sevuk sekalian yang telah join di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Apresiasi yang saya ucapkan. Terima kasih atas kesedihanan kepada Pemurga Buna. Baik, saya akan mulai saja. Saya akan sebentar dulu. Baik, Bapak Ibu, serta sekalian, saya akan memulai persen saya pada pagi hari ini yang sebenarnya merupakan sebuah sharing saja di dalam pengalaman saya di dalam industri minyak dan gas bumi, terutama dalam hal eksplorasi. Judulnya saya beri judul yaitu Intensifikasi daripada eksplorasi sebagai sebuah approach di dalam meningkatkan cadangan hidrokarbon dengan menggunakan new method dan teknologi. Nah, untuk menjabarkan paparan ini, saya sedikit ingin memberikan paradigm dalam konteks minyak dan gas bumi, bahwa keberlanjutan daripada energi akan selalu menjadi modal nasional yang strategik dan akan terus menyambung untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Terutama khususnya kita bangsa Indonesia. Karena itu, energy sustainability akan menjadi isu strategik yang akan terus menjadi bagian daripada para dunia. Nah, jalan menjawab ini, ini saya mencoba untuk menjabarkannya di dalam beberapa chapter, yaitu yang pertama sebagai introduction. Dan saya akan membawakan makalah papernya, presentasinya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena saya anggap sebagai sharing yang lebih memudahkan. Kemudian, saya akan melihat dalam konteks situasi eksplorasi di Indonesia seperti apa, sehingga menjadi sebuah reason di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk itu saya menjebatani dengan filosofi dan play concept sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan nomor empat, yaitu new play apa yang akan saya propose, dan bagaimana pendekatannya, serta kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Nah, saya mulai untuk yang pendahuluan ini, yaitu sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, tentang kontribusi dan tantangan geoscience dalam membangun ketahanan nasional. Maka ada dua kata kunci di sini, yaitu geoscience dan ketahanan nasional. Nah, saya mencoba mencari sebuah perspektif apa kiranya yang dapat menjawab tema sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam tema ini. Karena itu saya mencari sebuah nuansa yang sekiranya mampu menjawab kedua hal ini. Untuk itu kemudian, maka saya menganggap isu yang paling penting di sini adalah bagaimana meningkatkan eksplorasi melalui intensifikasi sebagai sebuah pendekatan di dalam meningkatkan cadangan hidup karbon. Nah, untuk itu akan menjawab dalam konteks ketahanan nasional nantinya. Nah, di dalam mencapai intensifikasi ini ada dua hal yang saya dekatkan. Yang pertama itu masalah metod dan teknologi. Nah, metod apa dan teknologi sebagai sebuah cara berpikir yang tidak linier dalam konteks permasalahan yang kita hadapi ini maka memang memerlukan sebuah terobosan. Nah, dari metod dan teknologi inilah baru kemudian kita mencoba mengusulkan sebuah play yang baru di dalam meningkatkan atau di dalam melakukan intensifikasi eksplorasi untuk meningkatkan cadangan. Nah, kurang lebih ini yang menjadi latar belakang dan dasar sehingga antara tema dan judul berkaitan sehingga dapat saya bahas di dalam pembahasan berikutnya. Nah, di dalam membahas hal yang berkaitan dengan industri migas dan ketahanan nasional maka saya mulai dengan slide yang pertama yaitu bahwa sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pembangunan nasional Indonesia sebagai wujud dari cita-cita bangsa. Yang artinya bahwa bangsa Indonesia menginginkan masyarakat yang tersejahtera. Maka selama tiga dekade yaitu dari tahun 1970 sampai 2000 industri minyak dan gas bumi telah menjadi penopang utama dalam hal pembangunan Indonesia. Dan ciri daripada pembangunan industri minyak dan gas bumi adalah padat teknologi, padat modal, padat resiko dan membutuhkan keprofesionalan yang sangat tinggi serta merupakan investasi jangka panjang. Nah, selama tiga dekade industri minyak dan gas bumi telah memberikan sumber pendapatan bagi bangsa kita memenuhi kebutuhan bahan bakar dan sebagai sumber bahan baku dan menciptakan efek berantai lainnya. Dan pada akhirnya menjadikan pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan hingga pada hari ini. Namun, sejak tahun 2000 Indonesia telah menjadi net importir ketimbang net eksportir yang selama tiga dekade menjadi tulang punggung daripada pembangunan kita yang salah satunya diterigger karena konsumsi yang semakin meningkat akibat pertumbuhan daripada ekonomi maupun penduduk itu sendiri. Sehingga dapat kita lihat kalau di dekade 1970 sampai 2000 sumbangsi daripada industri minyak kita itu mencapai sampai pernah 65% dalam pembangunan APBN maka sekarang kalau kita lihat hanya tinggal 10%. Maka tentunya ini akan menjadi sebuah dilematis dalam konteks bagaimana kita membangun bangsa Indonesia yang berdasarkan atas industri minyak dan gas bumi. Nah, karena itu sejak tahun 2000 terjadi sebuah paradigma baru di dalam undang-undang energi migas yang mengatakan bahwa migas tidak lagi sebagai revenue tapi sebagai modal dasar pembangunan. Karena sekali lagi bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia khususnya minyak dan gas bumi tetap diharapkan untuk dapat menjadi sumbangan terbesar bagi pembangunan bangsa kita. Nah, faktanya pada hari ini memang kita menghadapi kendala yaitu semakin menyusutnya produksi minyak dan gas bumi kita. Nah, karena itu isu strategi yang menyangkut industri migas kita atau oil and gas kita pertama bahwa Indonesia baik dalam konteks production dan reserve-nya itu sudah terus menurun sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sebaliknya konsumsi daripada minyak dan gas bumi terus meningkat yang mengakibatkan impor kita terhadap minyak bahkan gas sekarang kita sudah mulai mengimpor itu semakin tinggi. Nah, sebelum pandemi COVID kita bahkan sampai mengimpor hampir sampai mendekati 1 juta barel. Nah, dalam konteks ini adanya masalah delivery kita juga menghadapi suatu permasalahan geopolitikal yang sangat dinamis terutama di negara-negara di mana kita mengimpor misalnya di Timur Tengah di Selat Hormuz antara Iran dengan Arab Saudi seandainya jika terjadi suatu peperangan dan ditutup maka itu akan menjadi masalah besar dalam konteks pengiriman daripada minyak dan gas bumi ke Indonesia yang kita impor. Jadi, hal ini menunjukkan betapa rentannya industri minyak kita ke depan. Nah, kita bisa melihat sekarang satu hal yang menarik yaitu mengenai perbandingan daripada produksi, konsumsi dan jumlah wilayah kerja yang menjadi sebuah paradoks. Yaitu pertama kalau kita lihat bahwa konsumsi produksi minyak kita itu meningkat terus dan mencapai puncaknya pada tahun 1976 yang mencapai hampir 1,7 jual barel setelah itu sedikit turun dan naik kembali pada tahun 90-an dan setelah itu turun terus sampai pada hari ini yang hanya mencapai sekitar kemarin liftingnya itu dilaporkan tinggal 705 ribu barel per hari. Sebaliknya konsumsi kita terus meningkat sehingga terjadi suatu perubahan pada tahun 2000 ini bahwa kita tidak lagi menjadi ekspor termigas maka itu kita keluar dari OPEC pada tahun 2002 dan kita mengimpor sejumlah besar yang terus mengurus sampai sekarang ini. Dan yang menarik adalah bahwa jumlah wilayah kerja yang mengusahakan eksplorasi dan produksi minyak itu justru bertambah dari tahun ke tahun bahkan ketika produksi kita mencapai maksimum pada tahun 1976 jumlah perusahaan itu hanya sekitar 42. Dibandingkan pada hari ini misalnya pada tahun terakhir tahun 2014 itu mencapai 321 wilayah kerja. Tapi paradoksnya adalah kita justru produksinya semakin menurun. Maka apa sebenarnya yang menjadi sebuah permasalahan ketika jumlah wilayah kerja kita semakin jauh meningkat tapi produksinya menurun. Maka ada beberapa isu salah satunya memang apakah ini merupakan sebuah hal yang normal. Maksudnya adalah bahwa pada tahun 1956 King Hubert sudah memprediksi adanya kelangkaan minyak dan gas bumi pada tahun 2000-an. Nah kalau kita lihat ini sepertinya memang berkorelasi. Atau memang ada sebab lain. Artinya ketika kita berpikir dalam konteks yang linier dengan menambah jumlah wilayah kerja tetapi bertolak perlakaan berbanding terbalik dengan jumlah produksi minigas maka ada sesuatu yang harus dapat dipahami secara lebih mendalam. Nah kembali kepada King Hubert kembali kepada King Hubert ini kita lihat pada tahun 2002 kita kekuatan OPEX dan terjadi defisit daripada produksi dan konsumsi. Dan ini pada tahun 2000 sebagaimana ditapsir oleh King Hubert tadi. Nah King Hubert mengatakan pada tahun 2000 ini sebagai pig oil semakin menurun dan ini memang dialami oleh Inggris pada tahun 1970-an dan Amerika pada tahun 1990-an. Nah Indonesia kita lihat yang tadi ini sepertinya berkorelasi dengan baik antara apa yang diprediksi oleh King Hubert dengan apa yang dialami oleh bangsa kita Indonesia dalam konteks minyak dan gas bumi. Tapi terlepas daripada itu apakah ada hal-hal lain yang sekiranya mampu membusting ini artinya kita perlu sebuah terobosan yang tidak lagi berpikir secara linear. Mungkin itu adalah premis pertama yang harus kita pahami dalam konteks eksplorasi ini. Jadi ada kesamaan di dalam pola sebagaimana yang diprediksi oleh King Hubert. Nah ketika kita kemudian melihat di dalam konteks kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat sekitar 6% per tahunnya yang ditrigger oleh pertambahan penduduk maupun tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang rata-rata sebelum COVID mencapai sekitar 6% maka mau tidak mau mengharuskan kebutuhan akan energi terus semakin meningkat. Nah di dalam energi mix nasional pada tahun 2010 itu kebutuhan energi kita itu mendekati sekitar 3.000 juta barel MMBO per hari. Kemudian pada tahun 2025 itu diprediksi mencapai 7.000 MMBO per hari. Nah masalahnya dari tahun 2010 penggunaan migas kita sekitar 48-43% pada tahun 2023 terutama minyak turun menjadi 23%. Secara prosentase turun dalam hal konteks penggunaan minyak. Tapi dalam konteks kuantitas justru semakin menaik. Yaitu kalau pada hari ini kita membutuhkan sekitar 1,5 juta barel per hari maka pada tahun 2023 dari 23% itu kita masih di atas 2 juta barel. Padahal produksi kita terus menurun sebagaimana diprediksi SKK migas bahkan pada tahun 2020 ini kita mencapai rata-rata sekitar 700 ribu barel per hari. Nah dalam konteks kemudian kita bicara masalah konservasi misalnya sebagaimana yang digunung-dungungkan justru penggunaan energi bangsa Indonesia secara keseluruhan itu masih sangat kecil yaitu per kapitanya hanya mendekati 1 ton ekivalen per kapita per tahunnya. Kita hanya sedikit di atas India dan di atas Filipin tapi kita jauh masih di bawah Thailand yang mendekati 2 Malaysia yang mendekati hampir 3 bahkan kalau Singapura mendekati 6 artinya penggunaan energi orang Malaysia itu hampir 3 kali lipat daripada orang Indonesia karena itu pemahaman konservasi dalam konteks pengiritan sepertinya tidak relevan untuk bangsa kita yang memang secara pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan itu memang sudah dipahami. Nah ketika kita berbicara di dalam konteks yang namanya cadangan minyak maka sebenarnya Indonesia tidak kaya-kaya banget kita itu hanya menempati ranking ke-29 dari beberapa negara yang menghasilkan produksi minyak dan kalau kita bandingkan dengan PNJUELA misalnya PNJUELA itu mendekati hampir 300 juta barat ekivalen sedangkan kita sekitar 3,4 miliar barat pada hari ini untuk minyak dan sekitar 150 tsi untuk gas nah kalau diprediksi dalam konteks produksi terhadap cadangan maka kurang lebih minyak kita seandainya tidak ada penemuan-penemuan yang signifikan akan habis sekitar 12 tahun lagi ini dia sedangkan minyak kita akan habis sekitar 40 tahun lagi nah jadi ini menjadi isu strategis ke depan di satu saat kita semakin membutuhkan migas tetapi produksi kita semakin menurun nah jika kita lihat misalnya perbandingan antara kekayaan antara minyak dan gas bumi terhadap perkapitanya kita itu sangat kecil sekali bahkan dibandingkan dengan Malaysia ini angka-angka yang gambaran-gambaran yang bisa menggambarkan itu Malaysia mencapai hampir 10 kali lipat dalam konteks keberadaan cadangan minyaknya dan jumlah penduduknya jadi Indonesia sangat kecil sekali karena jumlah penduduk yang besar karena itu diperlukan terombosan-terombosan di dalam rangka meningkatkan produksi minyak untuk menuju pada ketahanan energi yang akhirnya bermuara kepada ketahanan nasional nah dalam konteks ketahanan nasional dalam konteks ketahanan energi khususnya maka kita lihat bahwa ketahanan energi dilihat dalam berbagai parameter yang ada misalnya ketersediaan sumber energi keterjangkauan pasokan dan kelanjutan pengembangan energi maka berdasarkan dari data yang dirilis oleh Dewan Energi Dunia peningkat Indonesia itu terus menurun dari tahun ke tahun yang artinya menunjukkan bahwa Indonesia semakin rentan terhadap yang kita sebut sebagai krisis energi bahkan di tahun 2016 yang disebut sebagai World Energy Council itu menempatkan Indonesia diurutan ke-85 dalam konteks ketahanan energi dari 125 negara yang didasaran atas keamanan energinya kemudian kesetaraan di dalam penggunaan energi serta masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan energi fosil jadi dapat kita lihat kesimpulannya bahwa Indonesia memang diambang darurat jika kemudian kita melihat bagaimana skema antara ketahanan energi dan faktor-faktornya yang bermuat kepada ketahanan nasional maka secara simpel kita dapat mengatakan bahwa energi adalah sesuatu yang vital dan strategik dan menjadi kebutuhan dasar di dalam pembangunan nah sebaliknya energi akan sangat tergantung daripada supply and demand dalam konteks keamanan energi seandainya demand yang lebih besar daripada supply-nya tentu saja kita akan sampai kepada yang namanya krisis energi dan krisis energi tentunya akan mengakibatkan kebutuhan dasar yang sangat diputukan energi akan semakin rentang sehingga akibatnya menunjukkan ketahanan nasional kita yang juga akhirnya semakin rentang nah ada berbagai definisi yang menyangkut masalah keamanan energi yang pada intinya tergantung daripada situasi dan kondisi yang ada pada setiap negara nah khusus untuk misalnya di dalam International Energy Agency didefinisikan tentang keamanan energi sebagai keamanan pasokan pada harga yang terjangkau nah untuk Indonesia misalnya karena adanya subsidi mungkin tidak begitu relevan nah untuk Indonesia saya mendefinisikan yang disebut sebagai keamanan energi adalah sebagai kemampuan negara Indonesia untuk menghasilkan dan menyediakan energi secara mandiri berdasarkan komparatif artinya sesuai dengan apa yang ada pada daerah itu itulah yang digunakan jika pada daerah itu ada sumber daya minyak dipakai minyak jika ada batu bara dipakai batu bara jika ada air dipakai air dan seterusnya kemudian harus terjadi secara merata sehingga tidak ada disparitas penggunaan energi secara umum berdasarkan kepada keadaan komparatif ini kemudian secara adil dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan mengapa berwawasan lingkungan karena mau tidak mau suka tidak suka dengan kita join terhadap protokol Kyoto misalnya ataupun perjalanan Paris bahwa Indonesia sudah komit untuk menurunkan emisi CO2 bahkan sampai 30% pada tahun 2025 karena itulah penggunaan energi ini harus benar-benar dapat dipahami di dalam konteks itu dan pada akhirnya segala hal yang berkenaan energi tadi digunakan untuk kembangan nasional dalam menjaga stabilitas negara yang menuju kepada ketahanan nasional dan kalau kita mengacu kepada Bapak Penas dalam konteks ketahanan energi kita yang dilihat dari accessibility misalnya kemudian masalah keberadaan masalah aksesnya dan kemampuannya dianggap dianggap bahwa Indonesia sangat tidak tahan dalam konteks tanah energi sangat rentan sekali jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa memang jika kita melihat di dalam konteks minyak dan gas bumi bahwa Indonesia dalam konteks tanah energi menjadi sangat rentan sehingga perlu dipikirkan upaya-upaya yang menjadi dasar bagaimana meningkatkan produksi yang terus semakin menurut nah karena itu kita lihat sekali lagi bahwa Indonesia terlihat rapuh dan memerlukan terobosan dalam hal intensifikasi ataupun diversifikasi ataupun hal yang lain maka dalam konteks ini saya sedikit menyinggung yang namanya kebijakan energi nasional dan menurut saya bangsa Indonesia memang luar biasa kemampuan untuk melihat daripada para ahlinya sudah luar biasa ketika tahun 1982 produksi minyak Indonesia masih di atas 1,5 juta barel dan penggunaannya masih di sekitar 80,000 barel maka yang disebut sebagai para ahli Indonesia pada waktu itu pada tahun 1982 sudah mencanangkan yang namanya kebijakan energi nasional nah dalam kebijakan energi nasional itu ada 5 kebijakan strategi yaitu yang disebut sebagai intensifikasi diversifikasi konservasi indeksasi dan energi price nah melihat pada kondisi pada hari ini dimana Indonesia menjadi net importir importir bahkan mencapai hampir 1 juta barel artinya kebijakan yang merupakan sebuah visioner dalam konteks energi Indonesia terdepan itu dapat dikatakan gagal karena kita sudah menjadi importir tidak mampu memprediksi tidak mampu melakukan antisipasi terhadap kekurangan ketika pada saat itu kita berlimpah maka pada tahun 2003 kebijakan energi nasional berubah mencanangkan keamanan pasokan energi nasional yang berkelanjutan dan efisiensi dalam hal penggunaan energi artinya sudah dalam konteks yang semakin kritikal makanya mengubah perspektifnya itu nah atas dasar ini kita perlu memahami akar permasalahan dan krisis dari energi kita dan melakukan rencan aksi yang jelas dan terukur dalam mencapai kemandirian energi di tanah air nah dalam persentase saya ini dari 5 kebijakan itu saya coba untuk melihatnya hanya dalam konteks satu yaitu yang sebagai intensifikasi atau intensifikasi di dalam mencari sumber daya minyak dan gas bumi nah ini yang coba saya fokuskan di dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini dan menjadi dasar di dalam tema dan judul yang berkorelasi nah baik mari kita lihat sekarang masalah situasi eksplorasi yang ada di Indonesia dalam konteks eksplorasi minyak dan gas bumi Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam konteks jumlah daripada cekungan yang berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh SKTB waktu itu adalah BP Migas tahun 2010 kalau saya tidak salah ya ini ada 86 cekungan di Indonesia dari 86 cekungan itu 39 cekungan berada di Indonesia bagian barat 47 ada di Indonesia bagian timur nah di Indonesia barat dari 39 cekungan hanya 12 cekungan yang berproduksi yang berwarna merah ini dari cekungan Sumatra Utara kemudian Sentral Sumatra South Sumatra dan seterusnya sedangkan di Indonesia bagian timur hanya 6 cekungan yaitu Tomori salah satunya Kepala Burung Bintuni kemudian Seram dan seterusnya nah apa yang bisa kita lihat di sini artinya dari 86 cekungan hanya sekitar 18 cekungan atau sekitar 21% cekungan di Indonesia yang berproduksi selebihnya ada indikasi ado-ade sama sekali yang tidak menunjukkan adanya hidrokarbon nah kalau lihat seperti ini seolah-olah masih ada sekitar hampir mendekati 80% daripada cekungan Indonesia yang belum berproduksi dan seolah-olah menunjukkan masih banyaknya potensi yang dapat dilakukan di Indonesia dan kalau kita lihat di dalam konteks tektonik misalnya di cekungan Indonesia bagian barat merupakan sebuah platform yang merupakan dasar daripada sebuah kontinen sedangkan di Indonesia bagian timur dia merupakan secara geologi hal yang berbeda dia merupakan amalgamasi dari beberapa mikrokontinens yang dibatasi oleh laut-laut yang dalam tidak ada Weber Deep misalnya jadi sifatnya lebih sangat parsial dibandingkan dengan Western Indonesia yang lebih homogen dalam konteks geologinya karena itu ini akan menjadi sebuah tantangan di dalam memahami kompleksitas juga dalam konteks potensi hidrokarbon dalam hal tektonik dan lingkungan pengendapan karena di Eastern Indonesia mostly adalah daerah-daerah sudah menjadi daerah-daerah open marine dan kalau kita lihat perbandingan terhadap jumlah wilayah kerjanya di sini maka memang jumlah wilayah kerja Indonesia di bagian barat itu lebih besar daripada Indonesia bagian timur maka seolah-olah muncul sebuah jargon mari kita ke Indonesia timur yang masih under export dan kita juga bisa melihat korelasinya dengan saya katakan tadi jumlah wilayah kerja yang semakin bertambah tapi bertentangan dengan produksinya yang semakin menurut sekali lagi artinya kita memerlukan sebuah terobosan nah ini ada sebuah tren kegiatan eksporasi di Indonesia contohnya memang sampai tahun 2012 tapi dapat mewakili ini memperlihatkan bahwa kalau kita lihat jumlah sumur yang dibor maka semakin ini jumlah sumur yang dibor bisa kita lihat dari warna merah dan miru ini ini semakin ke arah tahun 2000-an semakin sedikit begitu juga jumlah uang yang dikeluarkan semakin berkurang nah apakah ini juga menjadi sebuah indikasi sehingga dalam 5 tahun dari tahun 2000-2015 itu menunjukkan oil replacement ratio kita hanya sekitar 40% artinya dari cadangan yang ada dengan yang diproduksikan itu lebih banyak yang diproduksikan sehingga pada akhirnya turpa ini akan menunjukkan akan habisnya sebagaimana dikatakan tadi minyak kita akan habis sekitar 12 tahun sampai 15 tahun jika tidak ada penemuan sebaliknya gas replacement ratio kita sekitar 90% masih baik tapi belum mendekati satu masih tekor sekitar 10% dari apa yang ada kita miliki dengan apa yang kita gunakan yang menurut gambar tadi akan habis sekitar 40-50 tahun tadi nah dalam konteks success ratio more or less semakin baik yaitu mendekati sampai 60% dan itu in general luar biasa bagus ya dari beberapa negara juga masih di bawah 50% tetapi di dalam konteks lapangan-lapangan dijumpai kita bisa lihat pasca 1970-an tidak ada lagi signifikan penemuan-penemuan yang sangat besar tapi kita punya terakhir yang dibanyurit tapi in general kita berbicara semakin kecil padahal jumlah bloknya semakin besar nah ini juga dapat menjadi suatu indikasi adanya sebuah linearitas dari apa mungkin yang menjadi sebuah konsep nah apakah kita memerlukan sebuah breakthrough nah ini kita bisa melihat sekali lagi jumlah minyak yang ditemukan dan yang diproduksikan terjadi sebuah titik balik pada tahun 2002 sehingga kita menjadi net import dan kalau kita lihat lagi di gambar bawah sini menunjukkan jumlah daripada sumur-sumur yang dibor di Indonesia bagian barat itu yang warnanya biru ini di Indonesia bagian timur kuning jadi kita bisa melihat perbedaan yang sangat besar sekali jumlah sumur yang dibor di bagian Indonesia barat dan Indonesia timur sehingga dapat dikatakan apakah Indonesia masih di bagian timur masih under explore tetapi dalam hal penemuan kita bisa melihat lagi penemuan-penemuan pre-1975an itu masih jauh lebih besar ketimbang penemuan-penemuan setelah itu nah ini kita bisa lihat juga satu gambar yang menunjukkan bahwa di Western Indonesia dan Eastern Indonesia menunjukkan ini adalah yang kuning ini jumlah sumur yang dibor yang kita bisa lihat jumlah sumur yang dibor di Eastern Indonesia jauh lebih kecil tetapi jumlah cadangan yang ditemukan dalam konteks gigas relatifly hampir sama artinya bahwa dengan jumlah sumur yang sedikit di Indonesia Timur mampu mendapatkan cadangan yang besar karena memang artinya Eastern Indonesia masih under explore jika muncul jargon go to Eastern to find a big piece sangat reasonable dalam konteks statistik seperti ini kemudian saya ingin sedikit membahas di dalam konteks menurunnya jumlah produksi maupun cadangan di Indonesia apakah semata-mata karena masalah geologi maka ini Sani pada tahun 2016 mempropos sebenarnya bukan hanya masalah geologi saja bisa saja masalah regulasi masalah perizinan dan sebagainya masalah fiskal adanya perubahan misalnya dari PSC menjadi growth split adanya monetisasi mengenai panjangnya waktu untuk mendapatkan uang karena berbagai hal nah atau dalam konteks teknologi yang kita bisa lihat definisi mengenai reserve calculation ya bahwa sebuah contingent resources bisa naik menjadi reserve jika masalah keekonomiannya dapat terjangkau artinya selama cadangan yang ada itu secara ekonomis tidak menjadi satu hal ekonomis maka dia tidak dapat digolongkan menjadi cadangan jadi ini menunggu hal yang berkaitan dengan masalah keekonomian nah artinya saya tidak menafikan banyak hal-hal mungkin yang dapat menyebabkan adanya berkurangnya produksi minyak maupun gas Indonesia tetapi pada hari ini saya akan mencoba melihat sesuatu hal yang saya katakan tadi dalam konteks intensifikasi nah saya akan mencoba melihat di dalam konteks bagaimana filosofi dan play konsep di dalam mencari minyak dan gas bumi saya tahu bapak dan ibu sudah sering mendengar ini tapi sebagai pijakan saya untuk berbicara di dalam konteks play yang akan saya jelaskan mungkin sedikit perlu saya jelaskan yaitu filosofi yang sangat terkenal yang menjadi jargon daripada setiap eksplorasi 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 adalah yang dikembangkan oleh Pratt pada tahun 1952 bahwa oil is found in the minds of man artinya minyak itu adanya di dalam pikiran para ahli eksplorasi bukan di dalam konteks data dan sebagian macam pikiran artinya bahwa ini menyangkut konsep-konsep yang akan di ekspos jadi sekali lagi menunjukkan bahwa kemampuan di dalam memahami geologi dan geofisika maupun reservoir yang menjadi sebuah konsep untuk mempropos di mana akumulasi minyak dan hidrokarbon dapat terbentuk nah kemudian Diki pada kelas 1958 juga mengatakan bahwa pada umumnya kita menemukan minyak di tempat yang baru dengan metode yang lama ya tempat-tempat baru metode lama dengan seismik 2D saja daerah-daerah yang masih remote yang masih frontier bisa tapi kadang-kadang kita juga menemukan di tempat yang lama dengan ide yang baru jadi tidak tertutup kemungkinan suatu daerah yang sudah mature dapat menghasilkan kembali dengan ide yang baru tetapi jarang kita menemukan di tempat yang lama dengan metode yang lama nah ini yang dikembali Diki dan saya setuju sekali dengan apa yang di ucapkan ini ya karena itu sekali lagi bahwa untuk dapat menemukan minyak dan gas bumi yang masih belum diketemukan itu harus ada ide para ahli eksplorasyonis nah artinya dibutuhkan kemampuan untuk mengembangkan konsep-konsep baru nah dalam konteks ini maka saya mencoba bahwa new play for future carbon di Indonesia itu adalah dalam konteks di daerah yang baru dengan ide yang baru berdasarkan teknologi yang dikembangkan pada hari ini ini saya bicara dalam konteks subvolcanic nanti dan di daerah yang lama dengan ide yang baru dan metode yang baru nah ini saya bicara di daerah sudah mature nah dua hal ini akan menjadi konsentrasi saya di dalam pembahasan dalam konteks intensifikasi baik saya lanjutkan dengan pemahaman dulu bahwa di dalam yang namanya level di dalam melakukan eksplorasi memang kita memerlukan pemahaman mulai dalam konteks yang namanya memahami bagaimana pembentukan daripada sedimentary basin memahami bagaimana petroleum system yang ada di sana mempropos sebuah play sehingga mendapatkan prospek nah ini adalah tahapan kalau di kanan ini di dalam exploration phase sedangkan pengembangannya akan sangat terkentung delineasi development production yang menyaput keekonomian artinya bisa saja dalam konteks eksplorasi kita sudah mendapatkan tapi dalam konteks development masih belum mencukupi dalam konteks keekonomiannya artinya mungkin terlalu kecil atau mungkin terlalu remote nah hal-hal ini yang memang harus dipahami sebagai paparan awal di dalam kita berbicara sebuah konsep konsep baru yang kita harapkan nah kita bisa melihat disini sekali lagi bahwa untuk dari eksplorasi mencapai produksi kita perlu memahami yang namanya sedimentary basin kita perlu mempelajari yang namanya petroleum system kita perlu mempelajari namanya play concept nah play concept ini kita bisa dapatkan juga dari apa yang sudah pernah ada baik itu sebagai daerah-daerah yang sudah terbukti untuk nanti kemudian dapat menjadi sebuah konsep baru di daerah yang mungkin berbeda jadi seperti itu nah sehingga pemahaman ini kalau dapat saya jabarkan kembali bagaimana pemahaman geologi di dalam kita mencari hidrokarbon pertama dengan memahami segala sumber daya alam minyak dan gas bumi itu ada di dalam bumi nah bumi yang kita pahami dalam konteks play tectonic theory merupakan sebuah sebuah planet yang terdiri atas beberapa lempeng dimana lempeng-lempeng itu saling bergerak satu dengan yang lainnya dalam konteks play tectonic ada convergent divergens maupun transform yang mengakibatkan batas-batas lempeng ini adanya suatu deformasi nah dari deformasi ini menghasilkan sebuah orogen artinya pada deformasi pada batas lempeng itu terjadi adanya orogen ketika kita berbicara orogen maka kita berbicara dalam konteks waktu dan ruang artinya kapan dan dimana karena di dalam sejarah geologi yang panjang itu maka proses deformasi yang menghasilkan orogen itu dapat berubah-ubah pada tempat dan waktu yang berbeda-beda nah ini harus kita pahami secara spesifik yang terjadi di Indonesia yang sekali lagi merupakan lokus daripada subduction sejak mesojoik di bagian barat dan lokus dari spreading di Indonesia bagian timur yang kemudian mengalami suatu amalgamated pada waktu priopristosan yang menghasilkan yang kita sebut sebagai Indonesian archipel pada hari ini nah pemahaman itu harus membawa kita kepada pemahaman mengenai basin evolution yang dapat diterjemahkan bagaimana basin deformation itu terbentuk nah ini menjadi sangat kritikal sekali karena basin yang terberbeda akan menghasilkan basin feeling yang berbeda yang kemudian memahami dalam konteks bagaimana basin strukturisasinya kemudian juga memahami yang namanya magmatic evolution karena orogen selalu berkaitan dengan pembentukan cekungan dan pengangkatan pembentukan daripada kegunungan nah kedua hal pemahaman ini baru kita dapat memahami bagaimana secara structural bagaimana secara stratigraphy bagaimana secara volcanic process sehingga kita bisa menggambarkan atau mempropos sebuah prospek ataupun play di dalam mencari hidrokarbon nah ini suatu analogi bagaimana mulai daripada cluster deformation dari suatu rifting akibat thermal akibat daripada thermal uplifting di dalam daerah-daerah rift kemudian menghasilkan sagging dan menghasilkan spreading nah dalam konteks ini pembentukan cekungan ini akan menghasilkan basin feeling yang berbeda-beda dalam konteks provinsinya kemudian dari situ kita memahami bagaimana pembentukan daripada platform sistemnya yang dapat satu dengan lain yang berbeda jadi pemahaman ini membawa kita kemudian sebagai dasar maka saya akan masuk sekarang ke dalam new place dan approach sebagaimana yang saya definisikan tadi sebagai bentuk daripada suatu intensification nah yang pertama saya akan membahas yaitu di daerah yang baru arti daerah yang belum terjangkau sejauh ini dengan ide yang baru dan teknologi nah apa yang saya masukkan dengan new place with new ideas maka ini saya gambarkan yang disebut sebagai cekungan-cekungan yang terletak di dalam sistem volcanics jadi saya ulangi bahwa kita memiliki daerah yang baru yang artinya selama ini belum terjama kita menggunakan metode dan teknologi yang baru salah satunya adalah cekungan-cekungan yang terletak di volcanic system nah apa yang saya masukkan dengan cekungan-cekungan dalam volcanic system ini maka kita melihat data sekarang bahwa kalau kita melihat dari yang kita lihat yang daerah-daerah sudah mature saja yaitu dari Sumatera dan Jawa maka kita bisa melihat distribusi daripada data yang ada seismik di sini terhadap geologinya yang kita sebut sebagai geantic clean daripada Jawa ini ataupun dari Sumatera sampai Jawa ini yang merupakan satu rangkaian daripada objek dan protot subduction yang terjadi pada waktu letmiocene sampai priocene pada hari ini maka DG anti-clinic ini ditutupi oleh orogen yang terjadi pada waktu pleoplistocene yang ditutupi oleh botol-botol volcanics nah tidak ada data-data seismik yang terbentuk atau yang maaf yang berada di daerah-daerah volkanik ini ini bisa kita lihat ini seismiknya yang warna-warna ini sebaliknya kita juga bisa melihat tidak adanya sumur-sumur yang dibor di daerah-daerah volkanik ini ini dia distribusinya padahal di dalam pemahaman kita melihat teknik tadi sebagai basin deformation dalam konteks basin strukturisasi tadi maka yang namanya pembentukan daripada volkanik ini ini terjadi mostly pada waktu priocene sampai quaternary jadi kalau kita gambarkan sebenarnya seperti gambar ini yang terjadi di South Atlantic Volkanics di daerah Brazil maka apa yang kita lihat di atas ini sebagai volkanik sebenarnya di bawah volkanik itu adalah batuan-batuan sedimen atau cekungan sedimen yang ditrobos jauh lebih mudah daripada itu ini kalau kita di Jawa misalnya kemudian kalau kita lihat di Sumatera hal yang sama juga terjadi di si panjang geantiklin Sumatera ini yang dibentuk akibat daripada recent tectonics akibat oblik convergent study yang menghasilkan pembentukan daripada batuan-batuan volkanik sepanjang geantiklin ini maka kita lihat tidak ada data-data seismik yang ada di sini begitu juga dengan sumurnya kita bisa lihat di daerah geantiklin ini yang ditubuh volkanik itu juga tidak tidak ada yang artinya bahwa daerah-daerah ini karena tidak ada data seismiknya maka tentunya tidak dibor nah padahal konsepnya sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa yang namanya volkanik-volkanik ini terbentuk pada waktu pliopestosis sampai quaternary jadi dia menerobos cekungan-cekungan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana analogi tadi yang terjadi di South Atlantic ini yang terjadi berhasil di bawah volkanik ini kita mesti menemukan cekungan-cekungan sedimen nah dalam konteks itu maka kita bisa melihat adanya sebuah cekungan yang sebenarnya ditutupi oleh volkanik di atasnya terutama kita bicara volkanik-volkanik yang relatif masih mudah maka kalau kita melihat bagaimana future oil eksplorasi ke depannya tadi yang selama ini tentunya sebagaimana saya jabarkan tadi bahwa di Eastern Indonesia ini kita bisa melihat masih kecil sumber-sumbernya dibor produksinya juga cukup menjanjikan maka from Sundaland kita menuju kepada Sahul atau go to Eastern di from Sundaland kita bisa melihat perbedaan daripada cekungan-cekungan yang ada tetapi kita juga bisa berbicara dalam konteks dari non-volkanik cover to volcanic cover area karena ini bukan satu daerah baru yang belum terjangkau yang berada pada daerah-daerah yang sangat prolifik terhadap pembedaan hidrokarbon sehingga dalam konteks South Rock it's likely kita lebih less risk-nya ketimbang daerah-daerah yang belum kita pahami karena saya katakan tadi baru 20% cekungan yang memperlukan hidrokarbon nah kalau kita kemudian mari kita melihat bagaimana sebuah siklus dalam eksplorasi di dalam menemukan hidrokarbon dengan contoh misalnya di daerah koridor maka pada tahun siklus pertama pada tahun 1896 1930 orang mendapatkan minyak hanya dari surface geology dan umumnya pada cello-cello deep di sini itu sudah berlalu sudah semua di bor habis orang masuk pada siklus kedua menggunakan data graffiti survei kemudian mereka mencoba pada yang lebih dalam misalnya pada talang akar walaupun suksesnya tidak begitu besar kemudian pada tahun siklus ketiga tahun 70-an di mana surface seismic mulai intensif maka mereka juga menemukan beberapa new discovery kemudian siklus keempat mereka menggunakan high quality data seismic dengan konsep-konsep yang baru mereka mendapatkan mulai dari air benakat bumai dan sebagainya kemudian tahun 90-an mulai orang masuk ke dalam basement structure maka apalagi setelah itu maka saya katakan tadi oil is found in the mind of man tadi adalah dalam matter of the concept maka siklus yang ke-6 feature adalah subvolcanic ini yang ingin saya bicarakan mari kita bicara tentang subvolcanic ini sekarang ini adalah suatu profil yang terdapat yang terdapat di Faro Setland di Forring dan Morbesin ini modified dari Sanger yang menunjukkan sebuah subvolcanic play dimana cekungan-cekungan yang pertama pengetahuan subvolcanic itu pertama di-covered oleh volcanic ini ditutupi ini volcanics tapi di bawahnya ada cekungan-cekungan yang memiliki hidrokarbon dan beberapa ada intrusi yang mungkin dapat meningkatkan kematangan daripada cekungan itu sendiri yang kedua adalah volcanic-volcanic yang berada di intra antara yang shallow dengan yang dalam maka kita juga bisa melihat di volcanic itu sendiri dapat menjadi sebuah reservoir atau di bawah volcanic yang merupakan batuan sedimen juga merupakan akumulasi daripada hidrokarbon jadi ini satu model yang sudah terbukti yang dilakukan di daerah-daerah Norway ini nah sehingga permasalahan ini akan korelatif dengan wilayah Indonesia yang berada di sepanjang geantiklin Sumatera maupun Jawa yang ditutupi oleh batuan-batuan volcanics yang di atasnya tidak memiliki data seismik padahal di bawahnya memiliki potensi adanya minyak dan gas bumi yang terakumulasi nah pertanyaannya sekarang adalah mengapa tidak ada data seismik nah ini satu contoh lain misalnya yang terjadi yang terdapat di kuningan jadi kalau kita di Semurmaja ini ini di volcani semua cover tidak ada data seismiknya di sini tapi ini adalah sumur pertama yang dibuat di Indonesia pada tahun 1871 yang terdapat di kuningan ada oil ship padahal kalau kita peta geologinya menggambarkan seluruh ini adalah volcani cover maka di bawahnya sebenarnya sekali lagi hampir sama dengan yang terdapat di moring basin tadi di atas di bawahnya adalah batuan-batuan-batuan-batuan ini contoh saja seismik yang ada di area volcani di Banyumas sama saja tidak bisa meng-image jadi permasalahannya adalah kenapa tidak ada data seismik di volcani karena tidak ada data yang bisa memberikan image di bawah rekaman yang di cover oleh volcani itu permasalahan pertama ini kita lihat juga kemudian yang terjadi di Sulawesi Selatan ini dia ini dia ini kalau kita lihat oil ship dan gas ship dari selatan ke utara ini banyak sekali ini contoh-contoh saja seismiknya hanya ada di sini dan di utara sedikit ini morfologi kita bisa lihat volcani dan seismik yang ada seperti ini ini poor quality tidak bisa dilihat apa sebenarnya permasalahannya permasalahannya adalah bahwa seismik yang digunakan pada daerah-daerah yang ditutupi oleh volcani ataupun intravolcani yang ada di cekungan itu maka seismik tidak mampu meng-image apa yang ada atau apa yang menembus di baton volcani kenapa karena gelombang seismik yang menembus baton-baton volcani itu akan di-absorb sehingga gelombang-gelombang itu akan didifraksikan dan tidak memiliki pantulan yang baik karena baton-baton volcani memiliki high impedance dimana internal fisikalnya itu sangat heterogen sekali nah ini menyebabkan tidak adanya rekaman-rekaman di daerah seismik di daerah volcani karena ketidakmampuan gelombang seismik untuk memantulkan atau untuk mempenetrasi baik di permukaan yang ditupi di baton-baton volcani ataupun di bawahnya akibat gelombang-gelombang itu di-absorb dan terjadi atenuasi sebagaimana contoh-contoh yang saya berikan tadi ini misalnya yang terdapat di enrekan tidak bisa kelihatan apa-apa sehingga itu menyebabkan tidak bisa melihat itu nah tentunya harus karena saya mempropos dalam konteks new area daerah-daerah volcani yang belum ada datanya yang secara geologi ditutupi oleh quartenary volcani yang menerobos cekuan-cekuan yang sudah ada sebelumnya maka teknologi apa yang mampu nah salah satunya yang saat ini menjadi trend yang disebut sebagai full tensor radiometry jadi ini merupakan suatu new teknologi yang dapat digunakan di dalam memahami subsurface configuration terutama di daerah-daerah volcani mengapa sekali lagi jawabannya adalah mengapa FDG tidak seismik tadi sudah saya jelaskan karena metode seismik didasarkan atas perambatan gelombang elastik dimana gelombang elastik ini adalah subject to atenuasi terutama pada daerah-daerah volcani tadi sebaliknya metode grafiti hanya didasarkan atas adanya perbedaan contrast density sekecil apapun contrast density itu itu dapat memberikan perbedaan gravitasi terutama dalam konteks gradiennya sehingga perbedaan batuan-batuan yang ada di bawah itu akan dapat dipahami dengan menggunakan gravitasi metode nah di dalam konteks gradiometri yang sudah didevelop ini dia memiliki resolusi yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan konvensional grafiti yang selama ini kita pahami sehingga perubahan yang sangat kecil saja dalam konteks gradien dapat memberikan respon yang menimbulkan adanya suatu penafsiran perbedaan konfigurasi yang ada di bawah secara lateral nah dengan demikian daerah-daerah kompleks saprokanik ini sangat cocok dengan menggunakan gradiometri nah apa sebenarnya gradiometri itu sebenarnya full tensile gradiometri itu bukan satu hal yang baru tetapi satu teknologi yang baru nah full tensile grafiti gradiometri ini merupakan perpaduan antara metode dan instrument dalam konteks metode atau dalam konteks instrument dulu bahwa kalau di dalam konvensional grafiti kita hanya menggunakan satu grafimeter maka dalam hal ini dia menggunakan dua grafimeter dalam satu alat dengan perbedaan ketiga sekitar 30-50 cm mungkin ya sehingga yang dihitung adalah gradien yaitu pengurangan antara pengukuran pertama dan kedua makanya satuannya adalah miligal per meter persegi misalnya dan alat ini karena dia terletak pada titik yang sama dengan ketiga yang berbeda seandainya dia menggunakan pesawat misalnya dia akan mengukur noise yang sama sehingga dengan menggunakan filterisasi noise akan hilang artinya meningkatkan signal to noise ratio nah dalam hal methods kalau di dalam konvensional grafiti hanya menggunakan satu tensor yaitu GZ-nya maka di dalam FTG menggunakan tiga tensor yaitu pengukuran ke arah Z ke arah X dan ke arah Y sehingga dapat mereduksi perbedaan-perbedaan dalam konteks adanya tarikan-tarikan daripada masa sekitarnya dan ini pun sebenarnya di dalam konvensional sudah kita lakukan dengan menggunakan yang namanya terrain correction tetapi tentunya tidak sebagus bagaimana yang dilakukan oleh alat ini sehingga kita bisa mendapatkan high frequency dalam pengukuran dengan menggunakan full tensor ini dan juga masalah method alatnya dia memiliki resolusi kalau kita bandingkan misalnya kalau satelit itu sekitar 2 miligal bahkan sampai 5 miligal kesalahannya air bone yang horizontal 0,3 miligal yang land 0,2 miligal maka gradiometri bisa sampai 0,015 miligal jadi sangat high frequency sekali nah ini kita bisa lihat contohnya sebuah pengukuran ini data yang real sebenarnya cuma dibuat ini kalau conventional gravity kita bisa lihat ini dia hasilnya anomalinya sedangkan kalau menggunakan FTG kita bisa melihat sangat high resolution jadi setiap intrusi daripada diapirik ini dapat di imitate karena diapirik ini density 1,4 dibandingkan dengan sekitarnya 1,2 misalnya maka low grafiti dari gradient ini dapat terlihat dengan baik karena dia mencerminkan cello structure nah dengan demikian FTG sekali lagi dapat meng-image sebuah gambaran di bawah permukaan yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan densitas dalam resolusi yang sangat tinggi nah ini sebagai contoh saja misalnya di daerah Greenland ini dengan menggunakan satelit kita bisa melihat ini menggunakan marine bogey anomaly jadi terlihat lebih tinggi frekuensinya resolusinya dan ini menggunakan FTG sangat tinggi sekali jadi kita bisa melihat apa yang tidak lihat di sini maka isolated gambar ini dapat diandaran baik begitu juga misalnya ini yang terdapat di tempat ini ini adalah yang merah ini adalah yang hitam ini adalah seismic yang merah ini adalah patahan yang dibangun dari seismic interpretasi dengan data yang spars misalnya 5 km dengan FTG kita mampu memperbaiki trend daripada patahannya dari yang merah menjadi hitam ini juga kita bisa melihat dari conventional data graffiti dengan gradiometri kita bisa melihat strike-slip movement jadi membuktikan sekali lagi tentang high resolution yang ada dan ini case study yang saya lakukan ini di daerah South Palembang ini cover oleh volcanics ini kita bisa lihat di data ini morfologinya ini pegunungan yang kita bisa lihat Gumai Mountain ini volcanics kemudian ini cover semua oleh bottom- bottom volcanics tidak ada data seismic yang berada di daerah ini padahal kalau kita lihat ke utaranya ini kita memiliki lapangan-lapangan migas dari Prabu Menang kemudian Ramok Senabing ini hanya sekitar berapa kilometer tapi karena tidak ada datanya maka tidak pernah ada yang eksplorasi sampai di sana sampai kemudian pada waktu itu Bukit melakukan eksplorasi dan saya melakukan graffiti akusisi dapat ini hal yang menarik adalah yang didefinisikan sebagai South Palembang South Basin ini ini dia di utara ini tergambarkan oleh graffiti tetapi di selatannya dia jauh lebih dalam kalau ini adalah 10 miligal 20 miligal ini 10 sampai 0 miligal ke selatannya lebih dalam dan ini cekungan South Palembang yang sudah proven jadi artinya bahwa dengan menggunakan metode gravitasi kita bisa mendapatkan suatu gambaran adanya cekungan yang lebih dalam walaupun masih pertanyaannya adalah apakah yang dalam itu adalah batuan-batuan yang lain karena itu diperlukan pemahaman gelong nah dengan menggunakan vertikal dari fatif order kedua yang sebenarnya merupakan saya menyebutnya sebagai pseudo FTG karena kalau FTG itu dilakukan dengan mengukur adanya gradien dari dua pengguna secara langsung maka dari fatif dari analisis graffiti ini merupakan turunan kedua pada skala tegak medan gravitasi yang mengimitate dengan FTG walaupun dengan resolusi yang jauh berbeda tentunya tetapi kita masih bisa dapat menggambarkan adanya beberapa shallow daripada struktur yang isolated apakah ini merupakan suatu anti-climb rivel atau prokarik itu sendiri masih subject to discussion tapi setidaknya memberikan sebuah operasi yang baru adanya cekungan di bawah volkani dan ini saya modelkan sehingga mendapatkan untuk menjudge antara hasil daripada observed gravitasi terhadap model yang kita bangun maka untuk mematchkan antara kalkulasi dan observed kita harus membangun sebuah graben yang cukup dalam sampai mendekati 6 km tentunya ada error kesalahannya tetapi memberikan suatu gambaran tentang hal ini dan keutaranya di sini ada seismik menggambarkan harga gravitasi yang lebih tinggi dibandingkan yang di selatan artinya secara basement configuration di daerah dan cover volcanic ini jauh lebih dalam ketimbang apa yang dipahami di utara dari data seismik jadi ini bisa kita lihat yang memberikan gambaran nah ini contoh yang lain yang terdapat di daerah Merak yaitu di serang kita punya volcanic sangat jelas sekali ini volcanics kita bisa lihat ini volcanics ini gunung merah saya lupa nama gunungnya ini ini seismik sampai di sini saja menggambarkan seismik yang kedalaman sampai sekitar 2 second kurang lebih dari seismik ada kita punya trend daripada boge anomali yang ada di sini dimana kita memiliki harga yang hampir sama ini trendnya yang ada di seismik tidak ada sehingga kita menginterpretasikan seismik yang habis di sini masih menerus berdasarkan metode grafitasi dan vertical dari Fatih juga menunjukkan adanya tinggian yang dibawa sini yang ditutupi oleh volkanik karena itu kita memodelkan sekali lagi dari peta geologi yang seolah volkanik yang menyambung terus menjadi ini pemudaian yang kita buat bahwa di daerah volkanik ini ini dia volkanik ini yang utara sini kita memiliki cekungan justru yang dalam lebih dalam dari apa yang ada di bagian timur di sini sehingga dengan demikian sekali lagi memberikan sebuah overview baru bahwa di daerah volkanik itu ada cekungan bahkan lebih dalam dari apa yang ditutupi oleh volkanik dan dalam konteks vertikal dari Fatih yang menunjukkan lokal structure kita memiliki banyak struktur-struktur yang dapat menjadi trend nah dengan demikian sekali lagi kita menunjukkan di daerah baru dengan metode baru kita bisa menunjukkan potensi daripada hidrokarbon di daerah volkanik nah yang berikutnya saya coba menjelaskan yang disebut sebagai re-exploration dengan menggunakan pendekatan di daerah oil-rich sex pada mature basin nah Indonesia merupakan secara umum dari yang produksi dari North Sumatra Central South West dan East merupakan sex-sex basin yang terbutuh pada rifting dan dia merupakan mature basin sehingga ini menjadi cocok dilakukan dengan melakukan reference di daerah bohai basin sehingga jargonnya adalah ini merupakan daerah lama yang everybody knows North Sumatra sudah produksi mencapai hampir 1 miliar barel Central Sumatra di daerah Rokansasi hampir 2 miliar barel sebenarnya kita masih memiliki banyak lagi di daerah yang dengan menggunakan metode yang baru nah re yang disebut sebagai re-exploration ini pada daerah oil-rich sex yang sudah proven di North Central dan South East dan West Java ada persaratannya pertama bahwa oil-rich sex itu masih memiliki remaining resources dan ini dikenal sebagai yet to find yang dalam beberapa makalah menunjukkan masih begitu besar di Indonesia pada daerah-daerah yang sudah produk-produksi kedua kita memiliki data-data seismik yang sudah banyak 3D-nya di sana nah ini yang memang menjadi kuncinya karena kita re-exploration kemudian sejauh ini pemahaman kita mengenai geologi yang ada di daerah sana kemudian dengan eksplorasi yang sudah kita lakukan kita tidak lagi menemukan adanya penemuan-penemuan yang signifikan nah ini dapat dibuktikan yang disebut sebagai creaming curve di sini misalnya daerah-daerah Cekungan Sumatera Utara Sumatera Selat ini sudah mature semua sudah sudah plateau creaming curve itu yang menyebabkan produksi semakin menurun maka jika tidak ada terobosan baru ini akan turun terus sebaliknya adanya sebuah disruption bisa meningkatkan makanya dengan metode yang disebut sebagai re-exploration ini daerah-daerah yang sudah proven daerah-daerah yang sudah mature yang sudah mencapai cream plateau itu bisa di boosting kembali dengan menggunakan konsep yang baru nah reference-nya adalah di bawah besin sekali lagi ini tadi bagaimana explorasi historinya sudah dari siklus 1 sampai tadi 5 saya tambah 6 yang berikutnya adalah oil rigs of mature basin ini harus menjadi sebuah percepatan atau intensifikasi eksplorasi yang harus segera dilakukan dengan melihat buhai besin sebagai success story nah ini merupakan sebuah analogi yang saya sebut sebagai iceberg fenomena di dalam iceberg fenomena ini di dalam berbagai literatur geokimia dikatakan bahwa jika kita memiliki sebuah source resource source daripada hidrokarbon maka ada yang bilang 30% dia expel menjadi dia expel menjadi minyak ada yang bilang 40% more or less sekitar 30-40% celci dan dia masih stay di bawahnya 70% karena itu yang disebut sebagai non-conventional serendokarbon dalam konteks diversifikasi sangat prospek dari day major ini tapi saya tidak bicara itu yang saya bicarakan tetap adalah yang konvensional nah dari yang 30% itu hanya 1% yang tertrap terutama yang kita pahami di dalam structural trap selama ini nah artinya bahwa dengan mengasumsikan dari sebuah source yang ada kemampuan dia menjadi hidrokarbon dan expel antara 30-50-40% selebihnya stay itu menjadi suatu potensi yang disebut sebagai seri hidrokarbon tetapi dari yang expel tadi 1% itu tertrap di structure nah selebihnya dimana artinya yang non-structure yang secara struktur bukan non-positive high itu menjadi sebuah target kita nah ini yang kita sebut sebagai risk check basin tadi nah kalau kita melihat selama ini dari berbagai macam makalah yang disebut sebagai yet to find misalnya Pak Wayan menyebutkan bahwa di North Sumatra Basin masih ada 5.7 BBO di South Sumatra Basin sentral di South di West Jawa masih ada 6.4 billion barrel pertanyaannya dimana untuk mencari itu padahal di satu sisi katakan di South Sumatra semua struktur struktur besar sudah di bor tidak ada lagi kemungkinan mendapatkan sebesar itu itu jelas merupakan sebuah hal yang sangat masuk di akal karena itu alternatif solutionnya adalah bahwa faktanya banyak lapangan-lapangan yang berproduksi itu semua dari tiga-tiga struktur karena paling mudah melihat struktur di dalam konteks yang namanya SESB dan paling banyak di-flank lah katakan di malapari seperti itu nah ini mengakibatkan karena fokusnya adalah di daerah positif structure maka jumlah maupun skill daripada struktur-struktur yang ada itu semakin berkurang semakin habis tentunya orang bore besar-besar maka tidak ada lagi nah pertanyaannya dimana untuk menemukan remaining research tadi yang menurut Kriming Kerr masih menerus maka solusinya adalah kita tidak lagi menemukan di structural high tetapi di little starting graphic trap yang bahkan terdapat di low structural high nah bagaimana caranya nah ini yang disebut sebagai re-exploration di daerah-daerah old rig sex yang sudah terbukti menghasilkan hidrokarbon jadi kita tidak lagi berbicara sosok dalam hal ini yang kita bicarakan adalah dimana dia akan terpulmulasi nah analoginya yang kita pakai adalah major exploration province yang ada di isen Cina bohai besin yang saya ambil dari makalah dari jauh tahun 2018 jadi sangat baru ya nah kalau kita sedikit melihat ini ini contoh dari suatu model daripada source kemudian migrasinya ini ada suatu model yang sangat saya lupa ini kemarin dari mana ya kalau kita mendapatkan yang disebut mengatakan sentral paling bangsa besin maka ada yang disebut sebagai bagaimana kemungkinan minyak itu terperangkap dia menyebutnya mulai daripada tipot yang langsung di atas karena vertical migration kemudian long migration yang disebut sebagai jas, owen, revan, sampai kepada marginal ini yang kalau saya proyeksikan dari source rock ini entah dia vertical migration atau lateral migration di high-high structure karena itu model-model daripada penampang penampang daripada geologi yang menggambarkan hubungan antara source terhadap struktur dan reservoir selalu digambarkan seperti ini seolah menerus anti-clean jadi kalau ini di-bore kalau ini di-bore maka kita bisa lihat di sini kalau ini di-bore pada tinggian ya tinggian ini kan sebenarnya kalau kita reflisikan kembali dalam konteks depositional system pada sebuah cekungan self-slope margin kita bisa melihat di sini bahwa yang namanya sen itu tidak menerus dari proximal ke arah distal pada low stand pada high stand jadi berbeda jadi tidak semestinya menggambarkan lagi dalam konteks yang lama yaitu menggambarkan seolah-olah kemenerusan daripada sebuah model satigrafi yang hanya pada daerah struktur tetapi model ini menggambarkan hal yang berbeda nah pendekatan ini merupakan pendekatan sekuen satigrafi yaitu bagaimana untuk memahami model geologi dari sebuah reservoir distribution nah kita bisa melihat contoh yang menarik ini yang saya gambarkan katakanlah di South Palembang Subbasin ini kita bisa melihat ini saya melakukan kembali analisis dengan menggunakan vertikal daripatif jadi kalau kita lihat lapangan-lapangan migas dalam arah pendopo trend ini dari Tanjung Tiga Timur misalnya Tanjung Timur kemudian kita bicara dalam konteks trend yang arah ini arah lembak ini tepus maka semua terletak pada tinggian-tinggian struktural high dalam vertikal daripatif yang kita buat ini artinya apa bahwa lapangan yang sudah mature ini yang sudah berproduksi ada tahun 1970 dan seterusnya masih memiliki potensi kalau kita melihatnya di dalam konteks yang namanya di sec basinnya itu sendiri ini merupakan sebuah fakta kita bisa melihat tadi model ini yang adanya di tinggian-tinggian dan ini memang sudah proof di tinggian-tinggian semua yang ini misalnya di dalaman yang masih bisa di eksplor tergantung target makanya sec basin ini menunjukkan potensi yang ada di dalaman ini sebuah model daripada bagaimana sec basin yang kita miliki di Indonesia mulai dari Sumatera Jawa itu umumnya ada sec-sec basin semua maka memahami basin deformasi dalam potensi basin feeling itu kemudian memahami kita bahwa di dalam sebuah rating tadi itu ada fase-fasenya yang disebut sebagai initial rating kemudian ada expansion dari potensi early stage dan late stage adanya stage daripada shrinkage sampai broadening dan inversion nah apa artinya bahwa artinya di dalam basin deformasi tadi yang menyakut tectonic evolution itu berkaitan dengan pembentukan daripada litologi yang berbeda dalam setiap fase nah ini dipahami dalam suatu model oleh Jawa yang menggambarkan bagaimana suatu sec-basin ini dia kita bisa melihat perubahan fasies mulai daripada Vendelta yang disebut sebagai Residimented Fasies dia membagi menjadi beberapa sequence dalam konteks yang order kedua dan menggambarkan bagaimana distribusi daripada fasies dalam arah lateral ini belum lagi ditambah yang disebut sebagai model daripada deformasi daripada crustal yang dikaitkan terhadap evolusi daripada rock batuan yang disebut sebagai rock evolution yang menyangkut proses extensional dan compressional sehingga menghasilkan apakah dia merupakan suatu continence origin atau dia suatu magmatics atau dia merupakan suatu recycle orogen nah tentunya akan menghasilkan batuan-batuan yang berbeda maka ini memperlihatkan sekali lagi pendekatan geologi menjadi sangat penting di dalam memahami model diri kita sendiri nah ini basin feeling sekali lagi memperlihatkan di dalam skala order kedua ini memperlihatkan order kedua yang relatif antara 50 sampai 5 juta tahun kemudian diterjemahkan menjadi order ketiga antara 1 juta tahun sampai 5 juta tahun maka memperlihatkan bagaimana perubahan dalam konteks lateral dan kemudian dapat diprediksi dengan memahami yang disebut sebagai sequence satigraphy dengan menggunakan para sequence analisis berdasarkan dari sistem tracknya nah dari sini kita dapat mengantisipasi atau dapat membuat sebuah model bagaimana perubahan daripada pasis-pasis litologi itu secara lateral nah ini salah satu contoh pendekatan yang kita lakukan misalnya ini daerah-daerah South Sumatera coba memperlihatkan stacking daripada sand amalgamated yang berbeda sebenarnya di bagian bawah dan di bagian atas di bagian bawah lebih kepada channel stacking di bagian atas lebih kepada cello marine dan perbedaan ini akan menyangkut pemahaman kita bagaimana setiap sense-sense itu diendapkan apakah pada low stand sebagai low stand di awal atau sebagai low stand wedge-nya atau pada transgressive-nya atau pada high stand-nya dan itu memberikan sifat yang berbeda-beda dan penyebaran yang berbeda-beda sebagaimana seismik ini saya ambil dari web jadi kita bisa melihat di dalam sebuah daerah katakan ini juga self-margin dari self-slope yang gentle structure tapi kita bisa melihat bagaimana pemodelan daripada geologi terhadap distribusi reseptual nah pendekatan sequence stratigraphy dengan seismic stratigraphy dalam high resolution sangat dibutuhkan di dalam memahami ini dan ini suatu interpretasi seismik sekali lagi kita bisa melihat dengan model yang ada bagaimana di resek basin kita dapat membaginya menjadi beberapa sequence di sini dan setiap sequence dapat kita taksirkan dalam konteks sistem track-nya mulai daripada low stand high stand yang bisa kita lihat yang kita interpretasikan berdasarkan perubahan daripada amplitude dan frekuensi maka dari sini terutama jika seismik itu adalah high resolution dari 3D dapat melihat atau dapat membuat satu model bagaimana distribusi mitologi yang ada nah sehingga kita bisa memprediksi mencari adanya reservoir dan ingat di sini kita tidak lagi bicara masalah source rock karena source rock itu sendiri adalah di daerah ini sendiri jadi re-exploration resect basin ini ini berpegangan kepada daerah sudah proven dan yang kita cari adalah source of migration dengan risiko yang sangat kecil yang kecil tetapi permasalahannya adalah di masalah scale daripada reservoir itu yang relatif lebih kecil nah karena itu ini adalah teori yang dikemukakan oleh Zhao yang disebut sebagai sub-oil accumulation dengan mengambil contoh di bohai basin yang sudah berproduksi sejak tahun 1961 kemudian sejak tahun 2000-an di cleaning kemudian dilakukan yang disebut sebagai re-exploration berdasarkan prinsip overall cognition artinya memahami kembali daerah itu semua seperti apa kemudian melakukan evaluasi dan akhirnya melakukan strategi apa yang harus dilakukan di daerah sedemajer ini dan akibat daripada perbuatan itu dalam quote and quote ya maka yang namanya bohai basin mampu menambah cadangan sejak tahun 2009 menjadi tambah 1,8 miliar barel bayangkan memang dia ada sekitar 7 miliar barel jadi ada tambah sekitar 20% dengan menggunakan konsep ini nah konsep di dalam oil resect ini sekali lagi targetnya adalah kita bicara mostly dalam lithologic static rate accumulation dan ini yang kita sebut dapat kita pahami dengan menggunakan volume data 3D yang sudah banyak yang dapat kita lihat nah ini contohnya yang bisa kita lihat kalau selama ini kita selalu berbicara di dalam konteks central structure high yang ini sebut sebagai positive structure ini mudah dilihat dari seismik dan gampang tetapi bagaimana kita melihat model daripada fault negative platform yang merupakan hasil daripada pengendapan flu-filling and sand accumulation yang sifatnya lebih lokal kemudian kita bisa melihat yang disebut sebagai steep slope inversion daripada prograding yang sifatnya memang juga localized kemudian bagaimana kita melihatnya di dalam gentle slope break yang bahkan hampir mendekati negative structure yang kalau dulu kita mungkin domelin ngapain mau cari air tetapi ingat ini adalah perangkap stratigraphy kemudian kita bisa melihat yang disebut sebagai fault teras dari fault yang menghasilkan kemudian residemented lagi kemudian dari barit hills yang berada di interface dengan unconformity kalau dia mengalami updating atau pada old reservoir yang ada di sini jadi intinya adalah melihat kembali cekungan tadi apart dari structural positive structure yang sudah proven ini memang permasalahannya adalah kita perlu data yang detail makanya perlu seismic 3D integrasi kemudian kita memang memahami bahwa ini tidak sebesar dalam konteks structural tetapi bayangkan sebenarnya dalam model suatu deposition kan pada awalnya sebelum strukturisasi basic feeling dia bisa menerus kebetulan saja ketika terjadi strukturisasi yang disebut sebagai sen itu terlipat dan menjadi positive structure tetapi bagaimana kalau dia tidak pernah terlipat ya kan gentle structure juga bisa besar tetapi di dalam mencarinya yang dibutuhkan masalahnya adalah resolusi tadi nah ini yang bisa kita lihat nah sehingga subsect basic accumulation dalam RIF ini secara teoretikalnya pertama bahwa sand distribution itu sangat dipengaruhi oleh berbagai multifaktor apakah dia terbentuk pada bonding fault atau pada structural type atau pada slope break pada system track ini can be happen nah ini yang dilakukan kembali evaluasinya kemudian hydrocarbon accumulation condition itu favorable di dalam subsect seperti ini karena masalah charge-nya nanti kita pahami kemana sebelum menyangkut masalah evolusinya oil kekayaan oil level enrichmentnya tadi di dalam subsect basal ini ini dikontrol juga oleh kemampuan dia menghasilkan hidrokarbon di dalam ambang evolusi sesungguhnya sendiri kemudian kemudian juga subsect distributednya terutama dari daerah yang terpotong oleh patahan yang sifatnya adalah segment-segmented yang tidak dapat dianggap sebagai satu kesatuan sehingga diperlukan adanya hidrocarbon model yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain yang memerlukan data yang sangat detil sekali sehingga teori ini sekali lagi mampu meningkatkan nilai daripada subsect basin yang sudah dieksplore dalam kondisi mature dan dapat memberikan sebuah tambahan yang signifikan nah pertanyaannya kita tidak pernah melakukan ini selama ini nah di contoh yang lain sekali lagi kita bisa melihat ini yang terdapat di raw yang sec dimana hidrokarbon-hidrokarbon terbentuk di daerah yang sangat gentle ini ini yang bisa kita lihat di daerah yang gentle yang bukan kalau struktur high sudah jelas saya lagi memberikan sebuah perspektif baru nah sebagai conclusion dari apa yang ingin saya sampaikan sekali lagi dari paparan sesuai dengan temanya tentang geoscience dan ketahanan energi sudah saya elaborasi dalam nuansa gedro yang saya berikan yang merupakan sebuah intensifikasi maka kesimpulannya pertama bahwa harus jujur kita mengatakan Indonesia menghadapi krisis energi dan impactnya tentunya saja kepada ketahanan nasional kemudian intensive exploration harus dilakukan dengan mempropos yang namanya play-play exploration yang baru sehingga kita dapat meningkatkan cadangan yang ada nah ada dua yang kita propose yaitu sub-volcanic play yang merupakan daerah baru yang belum terjama sejauh ini yang sudah proven sebenarnya adanya cekuang-cekuang di bawah tadi bahkan kegiatan aktifitas volkanik pada waktu priosan rekuatonari dalam salah satu aspeknya bisa meningkatkan maturity kemudian juga proven dalam konteks yang disebut sebagai re-exploration di oil re-exec basin ini kita tidak bicara dalam konteks sosrok yang sudah jelas kita mencari bukan lagi positif structure tetapi a little bit gentle or negative structure tetapi memang harus data-data yang sangat detail sekali FTG teknologi itu merupakan sebuah breakthrough di dalam memahami bagaimana konfigurasi sampoknya dapat dipahami kemudian FTG data ini dapat diintegrasikan bahkan dalam konteks seperti ini kita dapat melakukan secara matematis yaitu dengan mengambil data-data konvensional grafiti kemudian melakukan fast forward transform kemudian membuat yang namanya turunan derivatif pada order kedua pada skala tegak sehingga dia meng-image daripada apa yang dilakukan FTG tetapi bedanya kalau FTG dilakukan melalui survei ini dilakukan melalui perhitungan matematis tetapi tentunya resolusinya berbeda tetapi setidaknya dapat kita lakukan dalam kondisi seperti ini dimana kegiatan lapangan sangat tidak ada dan sudah FTG yang saya katakan tadi bisa membantu dan integrated seismic 3D di remajer tadi dengan pendekatan salah satunya konsep seismic satigrafi ini dapat memberi satu model geologi terhadap perkembangan daripada reservoir yang terbentuk tidak pada structural high tetapi justru pada daya-daya gentle bahkan sampai kepada yang baik saya pikir itu yang saya ingin sampaikan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih seandainya ada pertanyaan dan diskusi dengan senang hati saya akan mencaringkan saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dan saya kembalikan kepada moderator Mas Firman saya kembalikan terima kasih baik terima kasih Pak Agus atas paparannya jelas sangat jelas dan sangat memberikan insight buat kita semua baik teman-teman Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab mungkin ini sebagai data untuk dokumentasi kita kita menyarankan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu agar di foto Bapak Ibu di capture untuk data kita nanti mungkin ada beberapa kali di foto satu kali lagi Terima kasih Bapak-Ibu. Dokumentasinya sudah kita simpan. Dan kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab, Pak Agus. Ya, silakan, Mas. Sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta, dari partisipan. Yang pertama dari Arthur G.P. Nayawan, Pak. Ini alumni Geologi Trisakti 2015. Pertanyaannya, apa kabar, Pak Agus? Menurut Pak Agus, bagaimana cara meningkatkan ketahanan energi di Indonesia? Apakah perlu bermain dan fokus di EBT, geothermal, dan yang lain-lain? Atau masih kita tetap terus eksplorasi lapangan-lapangan besar di minyak dan gas bumi? Atau bahkan apakah perlu menaikannya dengan mengembangkannya dengan energi nuklir atau uranium di Indonesia? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mas Arthur, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagai mana yang tadi saya paparkan, bahwa kebijakan energi nasional Indonesia pada tahun 1982 itu sudah sangat jelas bagaimana untuk mengantisipasi ke depan pada waktu itu, bayangkan tahun 1982, terhadap kebutuhan energi di gas kita, maka ada lima hal yang diusulkan, yaitu pertama adalah intensifikasi, yang kedua adalah diversifikasi, yang ketiga adalah konservasi, empat indeksasi, dan price. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa memang kita tidak bisa lagi rely dalam energi fosil sebenarnya, tetapi di dalam kepakaran saya, atau di dalam interest saya pada pagi hari ini, saya berbicara di dalam konteks geoscience untuk memberikan masukan-masukan, untuk kembali mendapatkan minyak-minyak yang masih ada, melalui intensifikasi. Tentu saja diversifikasi akan menjadi sebuah solusi yang sangat bagus, tetapi ingat bahwa, saya tidak ada perseritannya ya, bahwa di dalam yang namanya pengguna energi fosil, sampai tahun 2050, diperkirakan bahwa energi fosil masih tetap akan digunakan signifikan. Tahun Indonesia sendiri ya, tahun 2010 itu kita masih menggunakan sekitar 87% energi fosil, yaitu minyak, gas, batu bara. Kemudian tahun ini mungkin masih sekitar 80%. Dunia pun masih menggunakan sekitar 80%-an, seperti itu. Nah, diprediksi sampai tahun 2050, pengguna energi fosil masih akan sekitar 50%. Ya, tapi memang perubahan disruption ini dengan alihnya berbagai macam ini bisa saja. Dan apakah nuklir? Ya, secara jujur saya harus katakan, we have no choice. Nuklir is the most choice. Tapi, untuk hari ini saya berbicara tentang konteks intensifikasi Mas Artur, jadi hanya kita bicara untuk eksplorasi di daerah-daerah yang belum terjamah. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik. Mas Artur, apakah ada konfirmasi tentang pertanyaannya? Silakan dinyalakan mikrofonnya jika ingin mengkonfirmasi. Oh, enggak. Udah terjawab sekali dari Pak Agus. Ya, kalau Pak Agus ngomong seperti itu ya, saya nggak cukup-ngangguk saja. Pak Agus udah cukup ahli lah. Wah, jangan begitu Mas Artur. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Artur. Kita ke next question, Pak Agus. Dari Mas Pulung, instansi kementerian PUPR. Pertanyaannya, apakah mungkin mendapatkan hidrokarbon di bawah vulkanik muda, seperti yang ada di Cirebon? Mohon penjelasan lebih lanjut, apakah tidak ada proses perubahan ataupun proses menghilangnya hidrokarbon akibat proses vulkanisme? Baik, terima kasih. Nah, tadi saya katakan bahwa secara tektonik, maka geantiklin daripada Sumatera, dari Sabang, kemudian sampai ke Banyuwangi itu, itu terbentuk akibat daripada Subdaction yang terbentuk dari Latmeosan sampai Pliosan, dan asosiasi daripada vulkanismnya itu adalah pada Kuartel. Nah, secara model daripada perbentukan cekungan, kita memiliki rifting pada waktu Iosan, hampir pada sebuah yang sekarang lagi anti-clean. Jadi artinya dulunya merupakan cekungan-cekungan. Nah, aktivitas vulkanisme muda itu kemudian menerobos dan menutup. Itu sudah jelas. Nah, pertanyaannya memang, di dalam yang namanya re-exploration or check tadi, ada tiga tahapan. Yang pertama disebut sebagai overall cognition, kita harus paham dulu semuanya seperti apa. Kemudian overall evaluation, kita menge-evaluasi kembali, kemudian kita melakukan yang namanya overall deployment. Apalah langkah selanjutnya. Nah, dalam konteks vulkanism tadi, memang bisa terjadi bahwa sebuah cekungan yang sudah mature, ketika mendapatkan charge panas, dia akan mengalami over mature. Tetapi sebaliknya cekungan-cekungan yang belum mengalami mature, ketika kena panas, dia akan meng-accelerate. Jadi artinya vulkanism bisa good, bisa bad, tergantung kondisinya. Maka overall daripada tiga hal ini yang akan menjawab itu. Jadi bisa yes, bisa no. Terima kasih. Tapi secara ini, di situ kita menemukan hidrokarbon yang besar sekali. Yang menurut saya, dari apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, Mas Pulung. Pak Mas Pulung, apakah ada yang ingin dikonfirmasi diskusinya? Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Sementara ini belum, Pak. Tapi memang tadi jawaban yang saya harapkan adalah tadi, Pak. Kalau misalnya memang over mature atau pre mature dengan adanya proses lokanisme ini, ternyata ada pengaruhnya, dan itu berarti perlu penyelidikan lebih lanjut ya, Pak? Ya, betul, Mas Pulung. Jadi kita baru berbicara dalam tahapan new area yang belum ter-explore. Nah, dengan area method ini, ada. Tetapi tidak serta-merta bahwa kita bisa, artinya bisa saja over mature tadi. Itu sangat bisa. Jadi kita perlu memang memahami cekungan itu sendiri dulu. Tapi ini prospek yang bagus. Terima kasih, Pak. Penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Pulung. Pertanyaan selanjutnya, Pak Gus. Dari Xiaoming, Gio 97, dari PHM. Sekitar depth berapa, reservoir-reservoir yang berada di bawah vulkanik, apakah akan masuk dalam kategori HP-HT atau high pressure, high temperature? Bagaimana dengan pore pressure regime-nya? Apakah akan ada ramp up pressure? Oke, baik. Nah, kalau kita bicara di dalam konteks yang namanya depth daripada reservoir, maka kita juga tidak bisa menggeneralisasi, karena ingat, di Indonesia tadi kita sudah memiliki yang namanya struktur inversi. Ya, bagaimana derajat inversi itu akan sangat berbeda. Semakin jauh daripada menfo, maka dia akan semakin rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara masalah pore pressure, maka kembali kita bicara masalah basin deformation terhadap basin filling-nya. Jika deformasi yang menghasilkan cekungan tersebut terjadi secara cepat, katakan di puluh pas basin misalnya, yang ada di ombiling, maka dia akan sangat cepat sekali, sehingga sedimen-sedimen terendapan itu tidak sempat melakukan eksparsin daripada si water-nya, maka akan menghasilkan over pressure. Begitu juga dalam konteks misalnya stratigrafinya. Kalau dia isolated, maka dia akan menghasilkan, kayak di formasi bawang misalnya. Pada formasi bawang yang merupakan channel-channel daripada bawah permukaan, yang kemudian mengalami transgresif, tertutup oleh endapan-endapan empungnya, maka dia menjadi over pressure. Nah, apakah kemudian menjadi high temperature, itu juga sangat tergantung. Contohnya di Sumatera Utara, kalau kita misalnya ke lapangan-lapangan, Kuala Simpang, dia high pressure serang, high pressure high temperature, yang sampai sekarang belum diusahakan. Tapi kalau kita ke Kuala Simpang Timur, normal kembali. Maka artinya bahwa distribusi daripada high pressure temperature itu, itu tidak bisa dilakukan secara generalisasi. Tapi intinya sekali lagi, bahwa yang kita lihat, bahwa kita memiliki potensi di bawah konten yang tadi. Yang perlu memang terhadap, tentu saja tidak langsung serta-merta kita bilang, pasti, tetapi juga memerlukan pendidikan. Makasih. Pada Pak Sio Ming, apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Mengenai diskusinya? Oke, Mas Agus. Terima kasih atas penjelasannya, Mas. Ya, makasih Sio Ming. Sudah pulang ya? Sudah pulang dari Rik maksudnya, Mas. Lagi di Jakarta sekarang, Mas. Ya, syukurlah. Nanti keapang, Pak Sio Ming. Baik, terima kasih, Mas. Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Alireza, Geo Osakty 2016. Dengan penjelasan, Mas Agus terkait, masih adanya prospek migas di Indonesia, dan juga karena masih minimnya eksplorasi kita, apakah kunci strategi dalam mempersiapkan ketahanan energi di Indonesia ke depannya, selain pada new technical method, seperti FTG yang tadi dijelaskan, juga ada pada regulasi sehingga menjadi adanya eksplorasi sumur-sumur baru. Bagaimana pandangan Mas Agus terkait, juga menanggapi fluktuatifnya pasar migas yang sempat heboh. Baik, terima kasih. Yang pertama, sebagaimana dinamika daripada yang ada di Indonesia pada hari ini, terutama kita lihat, mohon maaf ya Pertamina, tadi kita juga diskusi, ada perubahan daripada struktur organisasi, yang kita lihat, Pertamina lebih berbicara masalah energi. Nah, energi itu luas. Geothermal juga energi, panas kemudian, batu barat juga energi, jadi bukan hanya sekedar oil and gas. Nah, jadi pemahaman itu juga harus dipahami, kalau kita bicara bagaimana ketanai energi kita, ya bagaimana kita mengelola energi kita. Nah, itu yang menjadi poin. Kita masih banyak air, kita punya geothermal terbesar di dunia, kita punya batu barat nomor lima terbesar di dunia, dan seterusnya. Nah, tetapi dalam konteks prospek migas, yang kita bicarakan kan intensifikasi. Artinya selama itu masih mungkin kita dapatkan, karena ketergantungan kita terhadap minyak bumi tidak bisa serta-merta hilang. Bahkan sampai tahun 2025, saya katakan dari energi mix nasional kita, pada waktu itu kita membutuhkan 7.000 juta barat ekivalen. Nah, di mana masih 30% dari minyak, artinya 2 juta barat. Padahal pada waktu itu produksi kita sudah mendekati di bawah 500 ribu. Maka kita membutuhkan 1,5 juta barat minyak. Kan mobil-mobil harusnya menggunakan minyak dalam infrastruktur yang ada. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kunci strategi, kita bisa dibedakan antara migas dan energi ya di sini. Nah, kuncinya dalam konteks eksplorasi migas tadi, ya emang harus menjadi sebuah keputusan politik. Tadi saya bicara Mas Billy, mungkin kita bisa membuat yang namanya Indonesian United Exploration. Karena kita tidak lagi melihat perusahaan itu sebagai dikotomi antara negara dan bukan negara. Karena toh semuanya punya negara. Nah, bagaimana di dalam kita memenuhi kebutuhan energi kita, dalam mencapai ketanah energi yang bermuara kepada ketanah nasional, ya harus di eksplorasi. Nah, ada 2 tempat di sini yang saya sebut intensifikasi. Kita masih punya IOR segala macam. Nah, itu tidak saya bicarakan. Tapi saya mengatakan bahwa ada 2 daerah yang belum terjama. Yang pertama disebut sebagai New Area, New Area, New Technology, ya subvolcanic ini. Dan ini sudah proven di Mooring Basin yang ada di Norway. Produksi dari subvolcanic ini. Why not kita? Apalagi kita sekitarnya merupakan cekungan sudah proven. yang kedua adalah di daerah yang sudah lama, yaitu di Oilsack Basin. Kan selama ini kita hanya mengeborinya di daerah-daerah tinggian. Nah, di mana secara statistik, tinggi-tinggi yang struktur itu sudah semakin hilang, sudah semakin tidak ada. Sudah habis semua. Nah, selama tidak ada perubahan paradigma di dalam play tadi, maka penurunan itu ada sebuah kemiscayaan. Karena tidak mungkin kita, kalau Einstein bilang, adalah sebuah kegilaan melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, bagaimana caranya yang berbeda? Oilsack Basin. Refresor di mana? Di Bohai Basin. Dia menambah 1,8 miliar barel dari tahun 2009. Karena sudah proven. Kita hanya mencari di dalam model pengendapan geologi itu bukan lagi di tinggian. Bahkan di rendahan. Yang dulu kalau di Omelin mungkin ada maafah hidupan dulu kalau ngebor di sinklin nyari air. Tapi faktanya sekarang di situ. Karena apa? Karena model pengendapan dari flu-veo deltaik tadi yang tidak menerus yang merupakan channel-channel sosial. Nah, jadi ini memang perlu dalam konteks keputusan politik oleh negara untuk melihat bagaimana eksplorasi kita ke depan di dalam menambah cadangan minyak kita kalau kita semakin tergantung menambah impor minyak. Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kepada Mas Ali Reza, apakah ingin mengonfirmasi diskusinya? Terima kasih Mas Agus. Karena yang menarik juga sih Mas supulkanik pelinik kan sebenarnya hal yang memang sebelum-sebelumnya dianggap nggak mungkin juga lah. Bukan nggak mungkin sih. Agak aneh kalau kita ngeboras minyak di daerah gunung api. Cuma kata kenyataannya sekarang juga bisa lah. Dan mungkin tadi Mas Agus jelasin. Kalau melihat kemarin kan sempat harga industri minyak kan sempat jatuh lah Mas. Banyak polemik-polemik yang muncul seolah industri migas ini udah di ujung tanduk. Sedangkan Mas Agus juga sempat menjelaskan bahwa bahkan dalam 50 tahun ke depan komunitas energi kita yang paling utamanya salah satu juga masih migas. Nah dari sudut pandang regulasi apa perlu kita mempersiapkan untuk adanya penjaminan dalam bentuk regulasi untuk eksplorasi. Kalau misalkan saya ngambil contohnya mungkin agak lain sih Mas. Di Undang-Undang Minerba yang baru itu kan dia ada perusahaan-perusahaan itu ada uang jaminan untuk melakukan pencarian mineral baru. Nah apakah apakah di industri migas juga harus seperti itu? Karena kalau misalkan kita melihat industri yang sifatnya strategik kayak migas ini kan dia nggak bisa diberlakukan seperti komoditas bisnis pada umumnya yang apabila terpengaruh pasar bisa tidak melakukan eksplorasi padahal itu tuh penting eksplorasi itu ke depannya. Mungkin pandai Mas Agus bagaimana Mas? Makasih betul sekali Mas Ali tetapi ingat bahwa sifat daripada industri migas itu ada tiga yang tidak bisa dipungkiri yaitu high risk high capital dan high uncertain nah ketiga hal ini quote unquote tidak mampu dilakukan negara secara keseluruhan karena itu negara mengundang perusahaan-perusahaan atau multinasional untuk datang nah dalam konteks ini artinya kita tidak mempunyai dalam konteks pengusahaan sendiri tidak bisa dan membuat sebuah keputusan politik yang berujung kepada suatu kewajipan juga tidak bisa ini diserahkan kepada pasar diserahkan kepada perusahaan-perusahaan itu sendiri itu yang pertama yang kedua kalau kita bicara masalah harga minyak tidak terlepas daripada perang politik ya bagaimana sebelum pandemi itu sebenarnya upaya Arab Saudi bersama Rusia untuk menghancurkan Amerika karena Amerika selama berapa dekade itu Amerika sudah kekurangan minyak dia produksi sekitar 4 juta barel dia pakai sekitar 10 juta barel tapi setelah sel hidrokarbon berhasil dia hampir tidak tergantung lagi kepada impor nah tetapi sel hidrokarbon itu kan high cost maka coba dihancurkan dengan menggunakan model seperti itu produksi banyak otomatis harga turun dia akan hancur tetapi ke depannya tetap saja bahwa kebutuhan akan minyak itu tidak bisa lepas coba bayangkan sekarang kita punya berapa juta unit mobil di Indonesia katakan apakah mungkin mau ganti semua siapa punya uang untuk ganti mobil untuk pakai listrik misalnya ya jadi tidak mungkin seperti itu jadi kita bicara di dalam konteks harga minyak tadi akan banyak sekali hal yang tidak bisa dijelaskan karena ada unsur politik ada unsur dagang dan seterusnya tetapi ada sebuah keniscayaan bahwa dunia pada hari ini pun masih menggunakan energi posisi rata-rata hampir sekitar 80% bagaimana mungkin kita mengubah dalam 20 tahun menjadi nol gak mungkin dan cadangan-cadangan kita pun semakin menipis bahkan kita bicara saja dalam konteks kebutuhan nasional saja tahun 2025 kita butuhnya 2 juta barel produksi kita 500 ribu 1,5 juta barel dari mana impor ya itu artinya tidak tahan secara energi yang menuju kepada energi security apalagi kalau misalnya saya katakan biopolitik tadi selat horus ditutup saja oleh Iran karena perang dengan Arab Saudi kan tidak ada minyak yang masuk ke Indonesia padahal cadangan strategis kita hanya operasional kita hanya 21 hari maka akan menjadi gelap gulita Jakarta tapi ada sisi lain tadi saya katakan diversifikasi adalah hal yang lain saya tidak men-touch diversifikasi nuklir ada salah satu pilihan yang terbaik menurut saya tapi masih banyak yang belum air kita sangat kaya sekali makanya disebut sebagai indeksasi tadi tapi faktanya kan ketika kita bicara kebijakan energi yang menyangkut indeksasi kan negara melakukan suatu one price jadi ada sebuah kontradiksi kalau indeksasi misalnya di Papua kan Papua kaya sekali akan air juga watubara kenapa harus one price kembangkan saja air dari dalam 1 triliun tadi kan bisa digunakan untuk membangun benung-benung tadi tapi kembali ini kan masalah politik yang kita tidak pahami jadi konsiderasi yang mas Ali jabarkan ini ini memang seadir ke politik dan dagang yang tidak bisa dilihat tapi secara sebansi kita sebagai geoscience tetap harus menemukan minyak karena memang itu yang dibutuhkan sampai setidaknya tahun 2050 terima kasih terima kasih mas Agus selalu comprehensive memang mas Agus terima kasih mas ada yang lain mas Uldan ya pertanyaan selanjutnya Pak dari Bang Ruli Aditya Saudzi mengenai dinamika vulkanik yang berpengaruh terhadap pematangan hidrokarbon apa saja tanda pembedanya dengan yang pematangan non-vulkanik mengenai ya ada dua pertanyaan Pak Agus pertanyaan kedua mengenai gentle tectonic bagaimana kemungkinan dengan dinamika tectonic di kalbar yang berkaitan dengan lipatan dan patahan dalam terkoneksi granit batolit apakah ada kemungkinan kehadiran hidrokarbon juga baik terima kasih mas Ruli terima kasih pertanyaannya yang pertama kalau kita bicara yang disebut sebagai thermal metamorphism itu sifatnya hanya localized kalau kita bicara thermal maka kita bicara hal yang regional maka kita juga bisa membuat yang namanya jonasi jonasi terhadap pusat daripada intrusi tadi jadi memang secara terma kita tidak bisa secara geokimia kita tidak bisa membedakan tetapi secara fisikal kita bisa membuat jonasi-jonasi tadi nah tetapi intinya sekali lagi bahwa yang kita bicarakan data dulu sebelum ada volcanism kita punya cekungan kemudian piping daripada cekungan yang menghasilkan panasil sifatnya hanya localized yang disebut sebagai thermal metamorphism jadi seperti itu ya nah kedua gentel tektonik di kalbar dan lipatan tadi yang kita bicarakan disini kan sebenarnya kalau kita bicara petroleum system yang pertama kita bicara apakah kita punya sosrok itu saja dulu nah sosrok tadi digenerate dalam konteks lingkungan pengendapan nah Kalimantan Barat memang kalau kita bicara di dalam konteks cekungan kita tidak punya signifikansi deformasi yang menghasilkan cukup cekungan kita punya disitu Melawi Besin kita punya Ketunggal Besin Kalimantan tengah disitu tapi di Kalimantan Barat at least sejak Mesojoek dia lokus daripada Sabda yang sudah berpropagasi ke arah Sochainasi nah maka cekungan-cekungan disana sangat selo nah pertanyaannya sekarang bagaimana hubungan dengan maturasi daripada batolit nah setahu saya batolit-batolit disana adalah batolit-batolit tua yang merupakan paleo-paleohan tapi saya memang belum intens mempelajari disana tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa gentrotechtonic justru disini yang tadi saya katakan di olorik di sini itu yang dicari karena orang selama ini kan hanya fokus yang paling gampang ya coba saya katakan tadi kan sebelum ada strukturisasi pasti ada pembentukan cekungan ini belum terangkat nah pembentukan kesehatan keluar sosial itu sudah terbentuk disana maka kalau kemudian dia terangkat yang penting itu dia mengalami expulsion dulu nah setelah itu dia mau masuk kemana terserah nah kita justru mencarinya di dalam olisek basin tadi karena secara statistik yang besar-besar sudah dibor kita carinya yang gentle-gentle tadi ya jadi masalahnya memang harus dipahami dulu dalam konteks dalam sistem dan sejauh ini memang Kalimantan Barat belum sampai ke sana Mas Ruli karena cekungan tidak begitu dalam makasih ya Pak Ruli apakah ingin mengkonfirmasi diskusinya silahkan dinyalakan mikrofonnya jelasan Mas Agus sudah sangat kita makasih Mas Agus ya makasih Mas Ruli baik ke next question Pak Agus ada dari Andre Norman Geologi 2013 instansinya adalah GeoResource Nusantara terima kasih Pak Agus atas presentasinya menurut Pak Agus prinsip-prinsip apa yang harus kita pegang sebagai geoscientist entry level di dalam industri atau company terhadap ketahanan nasional baik terima kasih nah sebagai geoscientist tugas kita akan mempelajari bumi dalam konteks secara scientific bagaimana proses-proses pembentukan daripada katakanlah Indonesian Ars Kipelago yang terdiri atas beberapa lempeng yang kemudian mengalami orogens pada waktu Pilipe Stesen tetapi dampak daripada itu kita mempelajari pembentukan daripada cekungan pembentukan daripada makmatism yang berkorelasi terhadap sumber daya alam dalam konteks cekungan kita berbicara dalam konteks minyak dalam konteks makmatism kita berbicara misalnya mineral mulai dari emas perak dan sebagainya nah bagaimana ketahanan nasional kita ketahanan nasional kita sesuai dengan undang dasar 45 adalah memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara Indonesia dalam konteks ekonomi nah Indonesia kalau kita bilang selama ini kita hanya rely dengan sumber daya alam dalam konteks sumber daya manusia kita ini quote unquote mohon maaf ya dari berbagai macam literasi dari berbagai macam literatur menunjukkan sumber daya manusia Indonesia itu rendah bahkan kita itu berada di bawah Filipina yang artinya mau tidak mau untuk mengekselerasi pembangunan terutama dalam hal sumber daya manusia Indonesia harus ada lokomotif lokomotif penggeraknya itu apa ya sumber daya alam kita ini yang mau tidak mau harus kita pakai lagi nah sumber daya kita apa yang memberikan kontribusi di dalam memikirkan bagaimana sumber-sumber daya alam itu dapat ditemukan lebih banyak lagi minyak yang harus kita ditemukan karena minyak kita sudah impor bayangkan kalau 1 juta barrel harga 30 berapa 1 hari 30 juta barrel mungkin ya kemudian gas kita juga mulai impor sekarang nah kalau kita ketemukan kan mengurangi pada saat yang sama menambah pemasukan debisa negara meningkatkan kesejahteraan berarti meningkatkan ketahanan nasional kita karena tidak ada gejolak tentunya kemudian emas perak nikel yang sekarang nikel kan tetapi yang kita lihat nikel begitu besar tetapi juga yang namanya friksi dalam konteks sosial politiknya kita juga besar kan nah ini hal yang tapi tugas kita sebagai geoscientist adalah kembali memetakan nah memetakan nah cuman ketika kita sebagai geoscientist memetakan kemudian sebagai geoscientist kita memproduksikan ingat yang disebut sebagai sustainable development bahwa pembangunan itu harus berkelanjutan kalau kemudian dihibur kalau kemudian dicangkul semua betul-betul habis setelah itu mau apa nah sebagai masukan saja ya bahwa Indonesia adalah negara nomor 5 terbesar cadangan batubara tetapi kita adalah nomor 1 terbesar sebagai eksportif batubara dan di dalam konteks energy price dibandingkan dengan minyak gas batubara itu paling murah hampir berarti 1 banding 4 data saya tahun 2000-an menunjukkan untuk mendapatkan 1 kilowatt daripada harga listrik kalau pakai minyak itu 1600 pakai gas sekitar 400-an pakai batubara sekitar 335 nah permasalahannya adalah kita mengekspor energi murah yaitu batubara sebagai mengekspor terbesar di dunia kemudian kita mengimpor energi mahal berupa minyak saya gak tahu itu nah itu disebut sebagai manajemen energi yang menyakut masalah politik sosial itu mungkin bukan hari ini untuk kita bahas terima kasih ya baik mas Andre Norman apakah ada yang ingin dikonfirmasi dari diskusi ini sudah bang firman sudah cukup terima kasih mas Agus terima kasih mas Andre ya masih ada beberapa pertanyaan lagi gimana Pak Agus lanjut ya silahkan aja mas Andre mungkin nanti kita bisa buat ya manajemen energi Indonesia dalam konteks sosial politik ya baik pertanyaan selanjutnya dari Ditya Cipta berapa estimasi biaya eksplorasi dengan metode new play concept dan mungkinkah pada saat ini dilakukan kegiatan eksplorasi tersebut di tengah harga minyak dunia yang belum stabil dan krisis keuangan dunia dimana new play concept adalah high risk gambling cost oke terima kasih mas pertanyaannya bagus sekali ya nah kita memang ketika bicara energi ada hal yang berbeda energi bukan sekedar komoditas tapi energi juga merupakan politik cuma bayangkan saya katakan tadi jika Selat Hormuz ditutup karena perang antara Iran dengan Arab Saudi kita hanya punya cadangan 21 hari untuk minyak itu apa yang terjadi itu kan bisa bubar negara kita artinya kita tidak tahan secara energi resistensinya karena itu kita perlu mandiri maka waktu itu kita bilang kita punya saya mengadopt terisakti dalam konteks energi kita harus berdaulat artinya sumber-sumber energi yang fitat dan strategis harus negara yang menguasai kemudian kita harus mandiri kita mampu mengusahakan itu untuk kebutuhan kita dan kita harus berkeperibadian dalam konteks tadi bagaimana memanasi dengan baik itu yang saya sering sebagai terisakti dalam konteks energi nah artinya tadi bahwa sekalipun biaya eksplorasi tentunya secara ekonomi akan terhitung tapi dalam konteks ketahanan nasional itu kan bisa sesuatu yang menjadi di luar konsiderasi tapi kalau secara ekonomi iya saya katakan fitur dan strategis tadi nah tetapi tetap saja bahwa biaya eksplorasi tadi kalau misalnya kita bicara geoscience tadi kita kan bisa melakukan risk yang disebut sebagai geological risk biaya eksplorasi dengan menggunakan FTG di daerah volkanik itu jauh lebih kecil dari menggunakan seismik maka saya katakan tadi kita bisa melakukan yang namanya fast forward transform dengan menggunakan perhitungan matematis jadi voltage graph tidak kita lakukan dengan menggunakan kapal tapi kita menggunakan perhitungan matematis dengan fast forward transform nah kita bisa melokalisir integrasi perhitungan yang sekalian macam tadi sehingga bisa saja kemudian ketika kita bicara juga masalah harga minyak tadi kan saya bilang harga minyak itu adalah fungsi daripada politik sosial ekonomi dan seterusnya karena perang dan sebagainya tetapi kebutuhan kita ke depan yang 2 juta barrel itu yang sekarang masih impor sekitar mendekat 1 juta barrel itu kan sebenarnya sudah menjadi isu kita ingat loh kita sekarang mengimpor minyak hampir sebelum covid sekarang saya gak tahu hampir 1 juta barrel artinya kita memberikan makan orang-orang geoscientis luar negeri yang kedua kita sudah mulai impor gas kita impor dari South Africa kita impor dari Australia kenapa kita gak usahakan sendiri kan strategis dan vital jadi banyak memang konsentrasi yang harus dibicarakan di dalam kita berbicara masalah energi dan ketahanan nasional kemudian menjadi sesuatu tentang bangsa kita ya saya pikir ini menjadi sebuah kajian yang memang harus tersendiri ya silahkan disana saya pikir itu dulu mas jawaban saya ya baik pada mas hadithia cipta apa ada yang ingin dikonfirmasi mengenai pertanyaannya tidak pak terima kasih banyak atas pasukannya dan seminar yang telah diberikan ini sangat bermanfaat untuk kami semua pak sehat selalu buat bagus terima kasih mas baik terima kasih mas hadithia cipta pertanyaan selanjutnya pak agus dari dasdi geologi 2006 instansinya kementerian koordinator PMK pak agus seberapa besar resikonya serta apakah cukup ekonomis antara nilai cadangan dengan kos yang diperlukan untuk mempenetrasi lapisan vulkanik baik tadi mungkin sudah saya jawab mas Danti ya bicara masalah minyak dan gas bumi ini kita bicara sesuatu yang sekifatnya vital dan strategis dan menyakut ketahanan energi dan ketahanan nasional sekalipun at any cost kita rugi tapi demi ketahanan nasional itu harus kita lakukan itu yang pertama yang kedua kita sebagai geoscience itulah yang memberikan masukan dalam efek risiko tadi kan saya katakan tadi itu daerah-daerah vulkanik tadi itu semua dicekungan-cekungan semua contoh tadi yang saya tunjukkan di ini yang di ini ya yang saya tunjukkan ini 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 kan lapangan minyak semua ini ini ada ranok snubbing bahkan secara graffiti yang disebut sebagai South Palemang Basin itu itu lebih kecil dan lebih shallow dibandingkan dengan yang ada di di bloknya ini yang ditutupi oleh vulkanik nah hasil pemodelan dari graffiti menunjukkan ada greban di sana yang lebih besar daripada South Palemang Basin tapi tutup vulkanik artinya risiko geologi kita kan sebenarnya terukur di situ nah cadangannya sudah berapa besar ya itu yang memang maksud kita orang belum pernah di ini belum pernah di eksplor tapi negara Rusia sudah melakukan ini gitu kita masih ketinggalan jadi ini yang memang saya lagi menjadi keputusan politik karena menyangkut siapa yang mau memulai dengan resiko yang tinggi tapi kita orang geoscience kenapa saya propose ini karena menurut saya ini resikonya tidak tinggi-tinggi amat karena sudah di dekat-dekat semua ini ini contohnya yang di lematang dikit sih udah berapa kilo ini cuma sekitar gak sampai 15 kilo secara graffiti kan saya dapat pertanggung jawabkan ini 20 miligal ini 0 miligal lebih dalam berarti lebih mature jangan-jangan ini kesana migrasinya satu yang kedua saya tunjukin lagi yang di yang ini ini kan lapangan minyak semua disini kan oil ship semua disini ini oil ship ini kan lapangannya itu apa tuh anggur Northwest Java ya artinya ini oil ship banyak disini kan tambun ya artinya mungkin secara graffiti saya lagi saya katakan kita punya low disini ini kan low yang lebih dalam daripada dingin disini ini hampir 2 second berarti ini lebih dalam berarti kesana apalagi kalau memang panas ini bisa mencarce lebih bagus lagi jangan-jangan ship-ship disini dari sini gitu kan terukur semua tinggal pembuktiannya bagaimana siapa yang mau membiayai pemboran disana makanya saya sebut sebagai intensification di new area with new technology atau old area with new technology itu saya pikir Mas Dasdi terima kasih Mas Dasdi apakah ada tambahan untuk melanjutkan diskusinya ya Pak Agus tampaknya sudah jelas semua Pak terima kasih Pak Agus ya makasih Pak Agus ke pertanyaan selanjutnya ada dari Bang Anton Adi Geologi 2000 instansi dari Exlog apakah teknologi unconventional drilling dan eksplorasi untuk sel gas bisa diterapkan di lapangan-lapangan minyak yang ada di Indonesia dan apa hambatan-hambatan yang ada bisa diulangin Mas pertanyaannya apakah teknologi unconventional drilling dan eksplorasi untuk sel gas bisa diterapkan di lapangan-lapangan minyak yang ada di Indonesia dan apa hambatannya? Mungkin terbalik kali ya, Mas. Karena unconventional drilling eksplorasi untuk sel gas itu kita belum melakukan secara intensif. Sumur pertama yang libur untuk di sel gas itu belum ada di Indonesia. Mungkin dibalik kali ya. Apakah unconventional drilling yang dilakukan di lapangan lapangan minyak ini dapat diterapkan di unconventional sel gas? Mungkin itu kali ya. Nah, kalau itu... Ya, kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah ada hal yang berbeda. Kalau di dalam oil and gas konvensional, kita melakukan vertical drilling, kemudian melakukan pembukaan, perforasi, dan minyak mengalir. Tapi untuk di unconventional seperti sel gas, kita harus melakukan horizontal drilling. Nah, horizontal drilling tadi permasalahannya adalah jangan sampai kita miss selnya tadi yang berliku-liku tadi. Maka tentunya harus ada monitoring bagaimana menjaga sudut daripada pemboran tersebut terhadap reservoir sekaligus source rock yang sudah kita definisikan. Kemudian dia harus melakukan fracturing setiap katakan setiap 100 meter tentunya akan berbeda. Jadi secara keseluruhan untuk produksinya mungkin berbeda sekali ya. Lebih komplikasi yang di unconventional. itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Pada Bang Anton, apakah ingin mengkonfirmasi? Coba, Mas. Itu aja, Mas. Jadi sebetulnya apakah sebetulnya Indonesia itu bisa atau sanggup? Karena kan untuk unconventional drilling sendiri itu relatifly saldo ya, lebih saldo daripada yang konvensional drilling. Itu aja sih. Oke, Pak Bagus. Semangat terus ya. Ya, terima kasih, Mas. Kalau soal selonya tidak harus sih, Mas. Karena kan tergantung daripada maturity-nya. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks gentle inversion, dia harus dalam juga, bisa 2 kilometer. Sebaliknya konvensional kita yang di daerah-daerah betung murah tsunami itu sekitar 400 meter, 700 meter. Nah, kalau 400 meter, 700 meter di sel hidrokarbon kayaknya juga belum bagus. Antara 1 sampai 2 kilo. Tapi intinya memang kita perlu banyak fracturing dan horizontal itu. Kalau untuk ngetes aja, mungkin bisa saja. Artinya hanya vertikal. Kita harus ngetes vertikal dulu. Setelah itu berhasil, baru kita masuk ke horizontal. Ya, Mas Agus. Thank you. Ya, terima kasih, Mas Anton. Baik, terima kasih, Mas Anton. Pertanyaan selanjutnya, Pak Agus, dari Pak Untung. Sudah menjadi kenyataan bahwa hidrokarbon adalah jenis energi yang unremewable. Indonesia sudah menjadi importer sejak tahun 1980-an. Sedangkan cadangan hidrokarbon sudah makin menipis. Jika masih bisa ditemukan cadangan baru di bawah vulkanik area, tentu biaya eksplorasi makin mahal. Dari kacamata ekonomi, apakah masih layak atau visibel melakukan eksplorasi dan kemudian produksi dari daerah under vulkanik area? Ya, makasih, Pak Untung, untuk pertanyaannya. Saya setuju sekali dengan Pak Untung, ya, bahwa kita sudah menjadi net importer sejak tahun 2002. Cuman, masalah yang saya katakan tadi, ketika kita bicara minyak dan gas bumi, kita berbicara dalam konteks ketahanan energi dan ketahanan nasional. Nah, apakah kita membiarkan ketahanan nasional kita terbengkalai dengan selalu berharap kepada eksporter tadi? Makanya, saya mempunyai jargon yang disebut sebagai kebijakan energi. Kita tadi resakti di daerah tanah. Itu pertama, kita harus berdaulat. Kita harus punya sendiri. Kita harus menguasai apa yang ada yang kita butuhkan. Kedua, kita harus mandiri. Ketiga, kita harus berkepribadian di dalam pengelolaan tadi. Nah, pengelolaan tadi-tadi menuju kepada kebijakan energi nasional, ada intensifikasi, ada diversifikasi, ada indeksasi, ada price, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, selama kita masih mengimpor 1 juta barel. Why not kita mengeksplor, karena sifat daripada eksplorasi mencari dengan daerah baru, dengan konsep-konsep baru. Nah, bagaimana dengan cost-nya? Saya katakan tadi, cost-nya tadi di dalam kode eksplorasinya bisa lebih murah, karena kita menggunakan full tensor gravity. Dan ini sudah dilakukan di beberapa negara, Rusia misalnya. Bahkan kita pernah mengebor tanpa seismik, yaitu di daerah Onin. Itu sampai 3 km tanpa seismik, hanya dengan gravity. Itu pun dengan land gravity. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan FPG, itu akan lebih akurat lagi. Nah, masalah cost drilling-nya, ya memang kita harus menembus si ini, si apa tuh, si vulkanik-nya. Nah, pertanyaannya, berapa tebal vulkanik? Itu bervariasi. Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter, ada yang 300 meter. Nah, ini memang harus memerlukan evolusi lebih lanjut. Tapi in general, saya katakan, tidak akan berbeda. Dan worth it-nya bagaimana? Sangat worth it sekali. Karena dia sudah merupakan di pinggir-pinggir cekungan. Katakan di Gunung Kemala, itu sudah di pinggir cekungan. Yang ke arah vulkaniknya. Jadi migrasi selalu ke arah yang lebih tinggi. Dan itu sangat favorable dan worth it untuk megas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Pak Untung, apakah ingin menanggapi? Silahkan dinyalakan mikrofonnya Pak Untung. Pak Untung. Saya diminta mengajar pasca. Jadi, pasca minyak. Jadi, informasi ini perlu saya pegang. Nanti kalau ada pertanyaan dari mahasiswa di pasca perminyakan di kita, di Trisakti, dan sekadar-sekadar saya diminta membantu ngajar. Jadi, kalau pertanyaan alternatif ya. Ya. Pak Untung, masih bisa meneruskan. Ya. Baik, mungkin masih bisa kita. Sudah, sudah. Terima kasih. Baik Pak Untung, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Untung. Ya. Terima kasih Pak Untung. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Sahreza, S. Angkasa dari Universitas Portamina. Perbedaan antara sentral magmatik iknus provins, north atlantik iknus provins dengan island up adalah komposisi kimia. Alkalin basal, foreign more, dan island up, kalp alkalin andesit dari batuan vulkanik dan intrusifnya. Dan perbedaan morfologi dari batuan vulkanik. secara simpelnya karena perbedaan viskositi. Dan juga menyebabkan perbedaan ketebalan dan morfologi dari intrusi tersebut. Apa tensor grafiti bisa mengilustrasikan morfologi dari reservoir intrusi andesit dan ekstrusi blok-blok lava andesit? Itu pertanyaannya Pak Mas. Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Memang di dalam konteks pemodelan yang namanya pemodelan grafitasi itu sangat ambigu. Sangat ambigu sekali. Itu harus kita akui. Karena itu memang kuncinya itu adalah di dalam memahami image daripada hasil full-threshold grafiti tadi terhadap surface configuration. Kalau kita meyakini bahwa itu dari daerah island up yang bertemunya oceanik-oseanik, kita tidak berharap sebenarnya memiliki ketebalan sedimen yang signifikan. Tapi kita agak berbeda memang. Kita merupakan sebuah kontinen, setidaknya atletik kontinen, pertemuan antara art dengan oceanik, sehingga kita memiliki kontinental yang kemudian ketika mengalami atenuasi menghasilkan rifting, baru setelah itu dia menghasilkan adanya volcanism pada waktu priosen sampai kepada kuateneri. Maka sekali lagi bahwa di dalam pemodelan grafiti ini kita harus pahami juga dalam konteks geologinya. Sehingga saya yakin. Kita yakin. Nah dalam konteks yang saya paparkan tadi di sini, saya bicara North Sumatera, Central Sumatera, South Sumatera, West Java, itu semua memang kulkani-kulkani yang terdapat di dalam cipungan. Jadi kita lebih confidence memang. Nah cuman tadi betul mas, masalah ketebalan tadi karena saya melihat dari dari morfologi, misalnya di Banyumas, ya ada 100 meter, ada 200 meter. Tapi waktu saya di Lematang ini bahkan ada yang 800 meter memang ketebalan dari morfologi yang dihitung. Karena dia kan kuateneri. Jadi memang ini intinya masih banyak harus dipelajari, tetapi bahwa potensi itu khususnya di wilayah Indonesia, di Sumatera, Jawa itu besar, itu harus secara geologi kita katakan. Nah ini modal ini saya buat nih. Ini kan di bawah vulkanik yang ini. di daerah Merak. Ini dalam secara geologi secara ini. Jadi kita bisa mendapatkan cekungan yang terintrusi, yang kemudian bisa bermigrasi. Jadi itu mas mungkin jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Pak Gus. Masa Reza, Pak ada tanggapan lain? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Menarik. Terima kasih Mas Reza. Masih lanjut ya Pak Gus? Masih ada pertanyaan? Silahkan. Dari Yuswianto R. Geologi Usakti 2011, instansinya PT Tata Guna Patriarch Consultant. Salam Pak Gus. Terima kasih atas paparan yang sangat menarik. Apa pandangan Pak Gus mengenai hidropower dalam pemenuhan ketahanan energi nasional? Dan arah peran geologis muda dalam pemenuhannya? Silahkan Pak. Saya jujur aja, walaupun saya seorang eksplorasyonis oil and gas, tapi saya sangat apa ya, artinya concern dengan yang namanya pemanasan global. Karena itu memang kalau bisa ya kita mengurangi pengguna energi fosil. Sejujurnya saya harus mengatakan demikian. Tapi realitasnya kan tidak. Karena apa ya? kita air terutama di Papua ya, ini tergantung diarahnya juga ya, di Papua itu berlimpah sekali. Maka waktu itu saya against ya kalau menggunakan one price di Papua, orang air memberamuk itu seabrak-abrak. Satu triliun yang kita gunakan untuk subsidi dengan one price di sana, kita bisa bikin bendung-bendungan menggunakan mikrohidro, segala macam. Dan kita juga sudah meratifikasi Paris protokol bahwa kita akan mengurangi CO2 kita sampai 30%. Yang artinya kita harus mengurangi mau tidak mau penggunaan batu bara, energi fosil. Karena ini demi kelanggangan generasi kita masa depan. Nah sekarang saja kita sudah mendekati peningkatan temperatur 1.5 derajat Celsius. Kalau sampai 2 derajat tercapai di akhir abad ini, ya kita tidak bisa pelak lagi dan naikkan daripada muka laut. Tapi bukan hanya itu, perubahan cuaca. perubahan cuaca berujung pada perubahan daripada flora dan fauna. Salah satunya adalah COVID ini. Bisa saja karena ada perubahan daripada temperatur. Jadi saya sangat secara pribadi air luar biasa. Terutama di Indonesia Timur. Tapi di beberapa tempat permasalahannya adalah waktu kemarau nggak ada. Nah ini yang menjadi masalah. Terutama di daerah-daerah yang sudah padat penduduk kayak Jawa kayaknya sudah sulit ya. Karena buat minum aja sudah susah bagaimana membuat hydropower. Nah pilihan yang terbaik itu sebenarnya nuklir. Panas bumi. Itu yang terbaik. Itu mas. Terima kasih mas. Ya. Mas Yuswianto apa? Ingin menanggapi atau mengkonfirmasi silahkan nyalakan mikrofonnya. Mungkin ini pak tadi yang pertanyaan kedua itu kira-kira kita butuh wejangan juga lah dari Pak Agus untuk arah-arahnya geologis muda itu lebih baik kita concernnya di bidang hydropower seperti apa. Oh ya tadi kan saya bilang mas hydropower itu banyak luas ya kita mulai memetakan daripada drainage-nya kan ya memetakan mulai debit dan segala macem tapi pikirkan juga kayaknya kalau Jawa menurut saya tidak begitu menarik ya karena sudah terlalu banyak orang bayangkan Jawa itu sekitar 110 juta tinggal kita di tahun 10 tahun ke depan kita akan ada masalah dengan air minum nah sekarang penggunaan air di Jawa untuk kemudian hydropower mungkin pada waktu musim hujan oke waktu kemarau gimana mabok juga kita buat pertanian dipakai buat minum dipakai jadi menurut saya secara ekonominya kalau misalnya 6 bulan gak jalan waktu kemarau kan mabok juga perusahaan tetapi di Indonesia bagian timur di Papua terutama luar biasa di Kalimantan mungkin masih nah jadi seperti itu mas dalam potensi hydropowernya terus teknologi karena kan kalau dulu kita membutuhkan perbedaan tinggi itu saya lupa berapa ya kayak sekarang dengan teknologi dari Jerman itu sedikit saja sudah bagus itu jadi memang main teknologi lagi nah teknologi yang paling sophisticated menurut saya itu di Jerman dia hanya perbedaan 1 meter apa saya lupa ya saya lupa tapi tidak perlu lagi well head waternya itu tinggi gak perlu lagi nah ini masalah teknologi jadi pelajari teknologi juga jadi pelajari kalau dalam kontes geopower ini air ini ya sosial sosialnya bagaimana curah hujan gimana musim jumlah sosial demografinya saya pikir itu saja mas terima kasih terima kasih banyak pak ya terima kasih terima kasih mas Yus Yanto kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Agus dari Iwana Pertiwi Geologi 98 dari Freeport Indonesia Pak Agus ingin bertanya dan sharing pendapat ketika kita dalam krisis energi dan di dalam masa pandemik metode eksplorasi apa yang sangat efektif untuk mengembangkan resource dan reserve baik terima kasih nah tadi kan sudah saya jabarkan mas memang pertama kita harus ada perbedaan yang namanya resource sama reserve kalau reserve mau tidak mau kita memang harus mengikuti sejumlah prosedur misalnya kalau di Minra kita pakai JORC yang harus dibor setiap interval berapa meter dan seterusnya tapi dalam protect resources kita bisa saja menggunakan pendekatan seperti saya katakan tadi misalnya yang saya katakan di sub polkenik tadi memang idealnya kita menggunakan flortensor gravity kita harus terbang nyewa pesawat dan seterusnya tetapi sebagai pendahuluan kita bisa menggunakan perhitungan secara matematis dengan menggunakan fast Fourier transform dari existing conventional gravity kita bisa menerjemahkan turunan kedua pada skala tegak yang menghasilkan pseudo FTG nah karena dia sampai 0,0015 resolusinya maka perubahan density yang kecil saja sudah dapat memberikan sebuah penafsiran sehingga bagaimana menghitung sebuah resources untuk mineral misalnya misalnya besi akumulasinya kan besi sekitar density 2,9 mungkin 3 sedimen itu beda sekali nah FTG sangat bagus sekali untuk melakukan itu jadi kita tidak perlu kelapangan pakai pseudo dulu tapi tentunya ada errornya ya berapa persen nah tapi setidaknya kan prospek high prospeknya sudah dapat kita petakan jadi gunakan saja untuk mineral FTG dengan menggunakan pseudo secara perhitungan matematis kalau tertarik bisa hubungi saya saya bikin itu mungkin ya Iwana Pertiwi apa ada yang ingin ditanggapi atau ingin didiskusikan lebih lanjut ya mas Agus sharing pendapatnya ini saya well note banget mas Afsido ini mungkin nanti kedepannya kita bisa ada sharing tambahan lagi mas masalah ini mas karena Iwana kan yang namanya jembakan itu dia akan berbeda dengan sekitarnya itu metode grafiti itu paling bagus sekali nah masalahnya untuk resolusi yang tinggi ya pakai FTG itu lebih keren lagi tapi kalau selama nggak mau ke lapangan ya kasih saja peta grafitinya yang ada di sana yang konvensional nah kita lakukan perintah matematis kita modelkan itu dapat banget itu ya karena selama masa pandemi ini kan biasa mas kita ya geologi lapangan itu memang sangat dibatasin kan jadi kita harus cari cari gimana caranya nah caranya itu nanti saya buat proposalnya namanya pseudo FTG dalam dalam mencari resources kita nggak bilang cadangan dulu ya resources dulu saja tapi itu menjadi high prospect area nanti bisa kita buat tapi harus disupport dengan data geologi juga peta geologi apa kita harus melakukan best mapnya iya ya makasih Mbak Makasih Mas Agus masih di Papua sekarang terakhir saya di job set bulan Februari kemarin setelah itu kan ini udah nggak bisa kita ke sana lagi oke makasih makasih Yohana sama-sama Mas Agus ya terima kasih Mbak Yohana Pertiwi pertanyaan terakhir nih Pak Agus sudah di ujung kegiatan dari Mas Reza Asrafil Ula Geologi 2005 dari PT HIA Exlog sehat lalu untuk Pak Agus seperti yang Pak Agus sudah sampaikan sebelumnya bahwa sebelum pandemi COVID-19 Indonesia import 1 juta barrel oil dari negera lain apakah hal yang mendasarkan yang menyebabkan hal ini terjadi dan seberapa besar pengaruh cost recovery untuk eksplorasi dan development oil well di Indonesia baik terima kasih kenapa terjadi ya karena konsumsi kita bertambah terus kan jumlah orangnya banyak bertambah terus makin kaya kan artinya yang dulu nggak pakai AC kayak saya dulu kan masih kecil nggak pakai AC sekarang pakai AC dulu naik sepeda sekarang punya mobil nah setiap orang kita berterima kasih pada pemerintah pertumbuhan ekonomi kita rata-rata di atas 5% maka kita semakin sejahtera konsekuensinya semakin sejahtera kita semakin banyak tuntutan kenikmatan hidup makanya kita butuh 1,6 juta barrel ekivalen minyak eh 1,6 juta barrel minyak minyak doang kalau sama gas sama batu bara 3 juta barrel ekivalen nah sementara produksi minyak kita karena tidak ditemukan cadangan-cadangan signifikan yang itu akan turun terus declining terus karena kan persifat minyak pressure semakin berkurang akhirnya produksinya semakin turun-turun turun-turun ya sekarang bahkan tahun ini kemarin SKK laporkan dari yang diharapkan 750 tinggal 705 ribu barat per hari nah itu satu ya jadi memang karena kemampuan produksi kita yang turun terhadap konsumsi kita yang meningkat yang kedua masalah cost recovery cost recovery saya lupa tepat tahunnya bahwa kita itu mengubah sistem yang namanya blok basis menjadi POD basis artinya begini kalau dulu misalnya mas punya wilayah blok kampar misalnya nah segala expenses yang mas keluarkan disana itu akan dibayar namanya cost dibayar tapi sejak tahun berapa saya lupa mungkin tahun 2000an dari blok basis itu diubah menjadi POD basis artinya kalau mas punya blok kampar yang diakui untuk cost recovery itu hanya di daerah yang sudah produksi misalnya lapangan bloknya kayak mas itu Tomori bloknya mas Billy tapi kan hanya di lapangan apa saya lupa itu ya itu saja costnya tapi kalau mas melakukan eksplorasi di sekitarnya dalam blok mas itu gak diganti kenapa? karena pada waktu itu Mbak Sri Mulyani merasa bahwa terlalu tinggi cost recovery padahal kalau kita orang geologi mengatakan kita ngebor 10 dry dapet 1 udah lunas semua lebih malah jadi ini hanya perspektif antara orang ekonomi sama orang geologi orang geologi kan gak ada masalah tapi saya gak tau ya pro and cons ini tapi saya lebih setuju memang kalau blok basis nah akibatnya eksplorasi menjadi menurun karena dianggap buat apa saya resiko lagi yang udah ada aja dulu contohnya lapangan-lapangan yang di kepala burung dulu itu kemudian kita evaluasi cost yang mereka keluarkan di lapangan-lapangan produksi untuk eksplorasi itu di bawah 5% padahal idealnya 20% ya itu karena tidak ada cost recovery karena dari perubahan sistem dari POD menjadi dari blok basis menjadi POD basis mungkin itu menjawab mas ya ya mas Residen silahkan dinyalakan mas Agust thank you penjabarannya mas berarti kesimpulannya untuk blok basis diubah menjadi POD basis itu hanya berlaku untuk development well saja ya mas untuk eksplorasi itu gak berlaku gitu ya mas Agust ya kalau dulu kan saya lupa mungkin tahun tahun 2000 terkata tahun 2005 lah makanya blok-blok yang desain tahun 2005 itu masih berlaku blok basis tapi setelah itu tidak berlaku nah artinya saya sudah setuju POD emas nih kan satu lapangan katakan satu blok 1000 kilo kan blok rata-rata itu kan 5000 kilo katakan sudah relinquish ini katakan 3000 kilo kalau mas POD di satu lapangan katakan kan satu lapangan itu paling sekitar 100 kilometer nah segala cost yang mas timbulkan dari development itu diganti tapi kalau mas misalnya mau eksplorasi ke baratnya ya tanggung sendiri jangan diminta ganti nah itu namanya POD basis karena POD itu kan harus disetujui atas persenjuan menteri dengan usulan cakamigas pada lapangan yang sudah proven jadi ada blok ada lapangan paham ya itu ya dalam blok baik-baik baik mas Agus terakhir mas Agus ini pertanyaan turunan saya gak mau gitu pertanyaan turunan aja mas Agus berarti ketika ada perusahaan asing swasta oil company yang masuk ke Indonesia untuk eksplorasi untuk pembagiannya kalau dia tidak dry menghasilkan cadangan minyak yang bisa kita ambil itu ke pemerintah berapa persen berapa persen ya mas Agus oh itu tergantung dimana wilayahnya karena kita ada pertimbangan apakah itu daerah yang sudah low risk secara eksplorasi atau high risk atau frontier nah kalau daerah frontier itu untuk pembagian oil setelah pajak itu bisa sampai 35-65 kalau gas bisa 40-60 tapi di daerah yang low risk itu 20-80 untuk minyak 30-70 untuk gas kalau dulu 15-85-15 kalau dulu nah tapi kan sejak menteri yang dulu itu kan diganti jadi gross split nah gross split itu berubah lagi artinya gak ada lagi kos-kosan kos recovery pokoknya lu dapet langsung pemerintah ada tiga yang namanya base split itu untuk minyak 57 kemudian nanti ada yang disebut sebagai ada base split kemudian ada progresif tergantung ke ekonomian seterusnya jadi tergantung daerah-daerahnya gitu mas nah sekarang dengan menteri yang baru ini gak tahu belum ada keputusan secara hukumnya apakah tetap mau gross split atau mau PSC tetapi saya dengar-dengar sih boleh milih katanya ya jatuh saja paham ya gross split itu kan tidak diganti pokoknya mas dapat langsung bagi kalau kos recovery kan begitu dapat dikeluarkan dulu pengeluaran mas walaupun di cap 90% ya pas ya baik baik Pak Agus terima kasih Pak Agus penjabarannya sehat selalu Pak Agus terima kasih sama-sama baik terima kasih Mas Reza dan Pak Agus sepertinya Pak Agus juga sudah kelelahan dua setengah jam Pak Agus kita mengisi webinar yang diadakan oleh Universitas Teresapi dan Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Teresapi Selamat siang Pak Hidartan ini guru saya Pak Hidartan yang ajarin saya graffiti Pak Hidartan Selamat siang Pak Hidartan Pak Hidartan sangat komprehensif Pak Agus Guntoro jadi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dari terselenggaranya webinar Teknik Geologi Universitas Teresapi nanti ke depannya mudah-mudahan webinar-webinar yang selanjutnya akan diadakan lebih komprehensif lagi dan dengan narasumber-narasumber yang juga memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing Terima kasih kepada seluruh yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini Stay safe Mudah-mudahan kondisi ini cepat berakhir dan cepat kembali ke kondisi normal Waktu dan tepat mungkin saya kembalikan ke Mas Wildan Baik, terima kasih Bang Firman atas kelebarannya dan pembimbingan materinya dengan Pak Agus Guntoro sebagian narasumber Terima kasih atas kehadirannya bagi seluruh peserta yang setelah hadir di webinar series yang pertama ini kerjasama antara produk teknik geologi Universitas Sakti dengan ikatan alumni Universitas Sakti Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang sangat-sangat menarik bagi peserta semuanya menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan tambahan ilmu yang sangat-sangat luar biasa juga dari Pak Agus mengenai Sapokal Nikle juga jujur baru saya dengarkan secara utuh dan juga secara jelas oleh Pak Agus sangat terima kasih istimewa kepada Pak Agus dan kepada peserta yang lainnya khususnya kepada senior-senior sini ada Pak Hidartan ada Pak Denny dan yang lain-lain sangat berterima kasih atas kehadirannya kemudian untuk dari perwakilan Prodi ada Pak Akri ada perwakilan dari Ikatan Alumni ada Pak Saikin ada Pak Bili Harnes kemudian peserta yang lain khususnya pada alumni dan dari Universitas Sakti terima kasih atas atensinya dan kehadirannya mudah-mudahan minggu depan nanti kita coba buat lagi hal yang sama webinar selanjutnya nanti kita coba launching posternya mudah-mudahan nanti bakal satu hal yang menarik juga dan nanti bisa diikuti lagi oleh para peserta yang lain terima kasih atas kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera dan semoga sehat selalu terima kasih terima kasih foto dulu dong foto foto-foto ah pada gak dinyalain ya kan Pak Reja waduh makasih Pak Reja ya ya makasih semuanya Pak Darta saya lagi selamat-selamat ya com terima kasih Mas Agus ya makasih saya pamit ya makasih ya makasih semuanya terima kasih Terima kasih.